Kinfei yang melanjutkan, lalu tahukah kamu mengapa aku tidak membunuhmu? Aku bahkan membantumu mencapai sisi lain. Dongfang Wuhin menekan kegelisahan di hatinya dan tersenyum. Karena saudara muda Kin memiliki hati yang baik. Haha, Kinfei yang tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya. Bukannya kamu tidak mengenalku, apa aku terlihat seperti orang baik? Melihat senyuman di wajah Kinfei yang, kegelisahan di hati mereka semakin kuat. Tiba-tiba, tatapan Kinfei yang menjadi dingin saat dia mencibir. Alasan kenapa aku tidak membunuhmu adalah karena aku ingin membuatmu tetap hidup sampai sekarang. Keduanya gemetar baik secara fisik maupun mental, dan wajah mereka dipenuhi kepanikan. Kamu telah melihat keputus asaan Mo Hushin dan dua lainnya, kan? Kamu akan sama seperti mereka. Tidak, kamu akan lebih putus asa dari mereka. Cahaya dingin melintas di mata Kinfei yang. Saudara mudakin, tolong jangan. Kami sudah dengan tulus bertobat. Tolong biarkan kami hidup. Keduanya berlutut tanpa ragu dan bersujud seperti sedang menumbuk bawang putih. Dahi mereka menyentuh tanah dan mengeluarkan suara berdebar. Biarkan kamu pergi. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Altarnya tepat di depanmu dan sudah diaktifkan. Selama kamu bisa mencapainya, aku tidak akan membunuhmu. Kinfei yang tersenyum dingin. Suara mendesing. Keduanya saling memandang. Kemudian, mereka segera bangkit dan mengelilingi Kinfei yang dengan kecepatan tinggi. Kemudian, mereka melompat dan mendarat di altar. Naif. Tapi Fatso, yang berdiri di altar, tersenyum menghina dan menendang punggung mereka berdua. Bang. Keduanya berguling-guling di tanah, mata mereka bengkak dan memar. Tapi sekarang, bagaimana mereka punya waktu untuk peduli dengan luka mereka? Mereka segera berlutut di tanah dan memohon, Saudara mudakin, tolong, jangan bunuh kami. Itu tidak cukup. Keduanya memandang Renwu Shuang dan berkata, Saudara mudakin paling mendengarkanmu. Bisakah kamu membantu kami memohon belas kasihan? Kami benar-benar tahu kesalahan kami. Aku sudah memohon padamu lebih dari sekali atau dua kali, tapi bagaimana denganmu? Kamu masih belum berubah. Renwu Shuang berkata tanpa ekspresi. Kami sudah berubah. Apa kamu tidak melihatnya? Kami tidak melakukan apapun setelah itu. Keduanya berteriak cemas. Renwu Shuang memandang mereka berdua dengan dingin, lalu menatap Kinfei yang dan berkata, Fei yang, cepat singkirkan mereka. Dasar wanita terkutuk. Karena kita tidak bisa hidup, maka kamu juga tidak bisa hidup. Wajah keduanya langsung berubah. Seperti dua binatang gila, mereka bergegas menuju Renwu Shuang. Kamu benar-benar berani memarahinya. Anda benar-benar tidak tahu kematian. Fatih mengepalkan tangannya dan melompat dari altar. Dengan satu langkah, dia menyerang ke depan dan meninju dengan kedua tangannya. Ah! Dua kepalan tangan mendarat dengan kokoh di perut bagian bawah kedua pria itu. Lautan Ki mereka hancur di tempat, dan jeritan darah mereka yang mengental bergema di langit. Dia langsung-langsung melempar Wu Shuang dan melempar Fei Yang. Akhirnya, tanpa ketegangan apapun, keduanya terjerumus ke dalam lautan kepahitan dengan hati penuh dendam dan putus asa, tenggelam dalam gelombang darah. Sampah! Fatso memandang laut dengan jijik, lalu menoleh ke Qin Fei Yang dan tertawa. Bos, sudah selesai. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, ayo pergi. Oke. Fatso berteriak dan dengan cepat melompat ke atas altar. Qin Fei Yang juga melompat dan memberi hormat pada Ling Yu dan yang lainnya. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Mereka berempat juga memberi hormat. Baru setelah Qin Fei Yang dan yang lainnya menghilang barulah mereka berempat membuang muka. Ling Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Orang ini benar-benar tidak berubah sama sekali. Siapapun yang menyinggung perasaannya tidak akan berakhir dengan baik. Mereka bertiga juga memiliki senyuman di wajah mereka. Tapi tiba-tiba, Feng Ran Ran mengerutkan kening dan bertanya dengan curiga, apa yang terjadi dengan Wan Kiyu dan yang lainnya. Qin Fei Yang berencana membunuh mereka sebelumnya, mengapa dia tiba-tiba menyerah? Mengapa kita tidak membantunya menyingkirkan mereka? Zhao Yu sangat ingin mencoba. Jangan! Ling Yu buru-buru menghentikannya. Qin Fei Yang pasti punya alasannya sendiri melakukan ini. Lebih baik kita tidak ikut campur. Benar, jika kita merusak rencananya, saat kita bertemu lagi nanti, dia mungkin akan menyalahkan kita. Luo Dan tersenyum. Membosankan. Zhao Yu mencibir bibir merahnya. Ling Yu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Ayo pergi, saatnya melapor pada orang tua itu. Dengan itu, mereka berempat juga mengaktifkan altar dan pergi. Namun, Wan Kiyu dan yang lainnya tidak mengetahui bahwa Qin Fei Yang dan yang lainnya telah pergi. Karena altar teleportasi berada di tengah alun-alun, mereka tidak dapat melihatnya. Mereka semua mengira Qin Fei Yang dan yang lainnya masih menunggu mereka. Oleh karena itu, mereka berempat ragu-ragu. Waktu berlalu dari nafas demi nafas, dan setelah satu jam, Feng Wu si akhirnya tidak dapat menahannya dan berkata dengan marah, bukankah ini hanya kematian? Apa masalahnya? Kalian tunggu di sini, aku akan menemui mereka. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan upaya si kembar untuk menghentikannya dan berlari ke atas. Namun ketika dia mencapai puncaknya, dia tercengang. Di mana mereka? Kenapa semuanya hilang? Setelah beberapa lama, dia kembali sadar. Dia berjalan ke tepi alun-alun dan berteriak pada Wan Kiyu dan yang lainnya. Mereka semua pergi, Ayo! Hilang! Mereka bertiga saling memandang dengan bingung. Ketika mereka mencapai puncak, mereka melihat ke alun-alun yang kosong dan tidak dapat sadar untuk waktu yang lama. Feng Wu si berkata, Meskipun saya tidak tahu alasannya, saya yakin kita telah diselamatkan. Bajingan mesum itu, apa yang dia rencanakan? Kedua saudari itu mengerutkan kening. Mereka benar-benar tidak dapat memahaminya. Jangan pikirkan itu, Ayo pergi. Desak Feng Wu si, dia tidak ingin tinggal di tempat terkutuk ini lebih lama lagi. Para suster menganggup dan mengikuti Feng Wu si ke altar menuju Provinsi Kong. Wan Kiyu melihat ke belakang ketiganya dan berkata, Lain kali kita bertemu di ibu kota kekaisaran, kita mungkin menjadi lawan. Saat itu, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Feng Wu si tersenyum jahat. Dia mengaktifkan altar dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Wan Kiyu memandangi lautan darah yang tak berujung dengan kilatan dingin di matanya. Dia bergumam, Kin Fei Yang, Tunggu saja, aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Lalu, dia mengaktifkan altar dan pergi. Tempat ini segera menjadi sunyi senyap. Lembah kupu-kupu, keadaan spiritual. Di ruang rahasia di bawah bangunan kayu kecil, wanita tua jelek itu duduk di samping altar teleportasi dengan mata sedikit menyipit. Tiba-tiba, dia membuka matanya, dan dua berkas cahaya keluar. Kemudian, dia melihat ke altar teleportasi, yang tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Apakah mereka kembali? Wanita tua jelek itu bergumam, tampak gugup dan penuh harap. Tiba-tiba, beberapa sosok muncul di altar secara tiba-tiba. Pemimpinnya adalah Kin Fei Yang. Mereka kembali. Melihat ruang rahasia yang familiar, Kin Fei Yang dan yang lainnya menghela nafas lega. Memikirkan kembali tahun-tahun di neraka tingkat ke-9, rasanya seperti mimpi buruk. Mengumpulkan pikiran mereka, mereka melompat dari altar satu demi satu dan memandang wanita tua jelek itu dengan ketakutan. Mereka membungkuk dan berkata, Salam, Senior. Ketika mereka pertama kali datang ke Buterfly Valley, pemandangan wanita tua yang secara brutal membunuh orang-orang yang ingin memetik tanaman herbal masih terpatri jelas di benak mereka. Namun, wanita tua jelek itu tidak mempedulikan yang lain. Tatapannya tertuju pada Kin Fei Yang saat dia berkata, Apakah kamu menang? Ya. Meskipun kami bukan orang pertama yang mencapai sisi lain, kami semua masuk dalam 50 besar. Kin Fei Yang tersenyum. Bagus. Wanita tua jelek itu sangat gembira. Dia menepuk bahu Kin Fei Yang dan mengangguk. Nak, aku tahu kamu tidak akan mengecewakanku. Kin Fei Yang menggaruk kepalanya dan tertawa datar. Setelah wanita tua jelek itu tenang, dia menatap semua orang dan berkata dengan dingin, Kin Fei Yang dan Fatso tetap di sini, semuanya, keluar dulu. Ya. Lu Xingchen dan yang lainnya menanggapi dengan hormat dan meninggalkan ruang rahasia seolah-olah mereka sedang melarikan diri. Raja Serigala berbaring di bahu Kin Fei Yang dan ular naga hitam melingkari pergelangan tangan Fatso. Tentu saja, mereka tetap tinggal. Kamu sangat misterius. Kamu pasti sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Fatso mengatupkan bibirnya dan berkata, Penyikir tua, bisakah kamu memberi kami obat penawar racun iblis hitam sekarang? Kamu memanggilku apa? Wajah wanita tua jelek itu menjadi dingin. Tidak, tidak, ini senior. Ekspresi Fatso berubah. Dengan senyuman tersanjung, dia mengubah kata-katanya. Senior, bisakah kamu memberi kami penawarnya? Sebelum memasuki neraka tingkat ke-9, wanita tua jelek itu memberi mereka racun iblis hitam lagi. Dia bahkan mengatakan bahwa itu adalah versi evolusi dari racun iblis hitam. Meskipun mereka tidak terlalu memperhatikannya di neraka tingkat ke-9, itu tetap saja merepotkan. Wanita tua jelek itu memutar matanya ke arahnya dan mengeluarkan dua pil hitam dan melemparkannya ke mereka berdua. Pil itu seukuran jari dan mengeluarkan aroma samar. Kin Fei Yang dan Fatso masing-masing mengambil satu dan melemparkannya ke mulut mereka. Kemudian, mereka melihat ke dalam hati mereka. Pil itu sungguh ajaib. Begitu memasuki tubuh mereka, itu berubah menjadi gelombang energi dan langsung menuju ke hati mereka. Dalam waktu kurang dari 10 nafas, racun iblis hitam telah sepenuhnya dinetralkan. Melihat racun iblis hitam telah dinetralkan, Kin Fei Yang tidak bisa menahan nafas panjang. Dia menatap wanita tua jelek itu dan bertanya, Senior, mengapa kamu menggunakan metode ini untuk memaksa kami menang? Wanita tua jelek itu merenung sejenak dan menghela nafas. Karena aku ingin meninggalkan keadaan spiritual dan memasuki ibu kota ke Kaisaran. Tinggalkan keadaan spiritual. Kin Fei Yang dan Fatso saling memandang, mata mereka penuh kecurigaan. Melihat kalian berdua rukun, aku akan memberitahumu. Aku sebenarnya adalah penguasa istana negara spiritual sebelumnya. Kata wanita tua jelek itu. Mata Kin Fei Yang, Fatso, dan Wolf King membelalak. Mereka tidak pernah mengira bahwa penyihir tua ini sebenarnya adalah penguasa istana sebelumnya. Tidak heran bahkan Wang Hong harus bersikap hormat saat melihatnya. Bukankah ini agak sulit dipercaya? Wanita tua jelek itu tertawa. Tidak apa-apa jika dia tidak tertawa, tapi tawa ini membuat bekas luka di wajahnya semakin bengkok dan menakutkan. Kedua pria dan dua binatang itu tidak berani melihat. Kin Fei Yang menganggup dan berkata, agak sulit dipercaya. Huh. Biar ku beritahu padamu, aku jauh lebih kuat dari Pak Tuaren. Hanya saja sejak aku lengser, aku tetap di sini dan tidak pernah menunjukkan wajahku di depan siapapun. Sedemikian rupa sehingga tidak banyak orang yang mengenalku. Wanita tua jelek itu mendengus. Kin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, lalu mengapa kamu tinggal di sini, senior? Tubuh tua ini ada di sini untuk melindungi altar teleportasi ini. Karena ini bukan hanya jalan menuju dunia bawah, tapi juga satu-satunya jalan menuju ibu kota kekaisaran. Jadi, pasti ada seseorang yang menjaga di sini setiap saat. Wanita tua jelek itu menjelaskan. Jadi begitu. Kin Fei Yang dan Fatso tercerahkan. Fatso bertanya, lalu apakah delapan negara bagian lainnya juga memiliki altar seperti itu? Ya. Wanita tua jelek itu mengangguk. Kin Fei Yang bingung. Lalu kenapa kamu mundur, senior? Karena aku ingin tinggal di ibu kota kekaisaran selamanya. Meskipun menjadi penguasa istana memberiku kesempatan untuk memasuki ibu kota kekaisaran, hal ini tidak akan pernah terwujud. Wanita tua jelek itu menghela nafas dalam-dalam. 662. Apa maksudmu? Kin Fei Yang dan Fatso bingung. Mansion Master adalah otoritas tertinggi di sembilan negara bagian. Bisa dikatakan mereka berkontribusi besar terhadap kemakmuran sembilan negara bagian tersebut. Secara logika, setelah mereka berhasil dan pensiun, mereka harus memasuki ibu kota kekaisaran untuk pensiun. Tetapi mengapa wanita tua itu mengatakan bahwa tidak mungkin tinggal di ibu kota kekaisaran untuk waktu yang lama? Mari kita bicara sambil berjalan. Wanita tua jelek itu merenung sejenak, mengangkat kepalanya dan berkata kepada keduanya, lalu berbalik dan berjalan perlahan menyusuri lorong menuju pintu keluar. Kin Fei Yang dan Fatso saling memandang dan mengikuti dalam diam. Wolf King dan Black Dragon Snacket juga sangat patuh, tetap diam sepanjang jalan. Setelah berjalan beberapa saat, wanita tua jelek itu akhirnya berkata, sebenarnya, ada cara lain untuk memasuki ibu kota kekaisaran. Ke arah mana? Kin Fei Yang terkejut. Untuk menumbuhkan sekelompok bakat. Sederhananya, apakah kami, orang tua yang menjaga altar, dapat memasuki ibu kota kekaisaran? Ada hubungannya dengan kalian, anak muda. Jika kalian kaum muda bisa memenangkan perang sembilan negara, maka kita bisa memasuki ibu kota kekaisaran, atau menikmati masa tua kita di ibu kota kekaisaran, atau mendapatkan jabatan resmi. Tetapi dalam seratus tahun sebelum Anda, hampir tidak ada seorang pun yang berhasil menyelesaikan perang sembilan negara. Bahkan ada beberapa kali ketika orang-orang dari negara spiritual dimusnahkan sepenuhnya di dunia bawah sembilan neter. Aku benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Itulah kenapa kali ini, aku menggunakan racun hitam untuk memaksamu menang. Kata wanita tua jelek itu. Jadi begitu. Kin Fei Yang bergumam dan bertanya, kalau begitu, senior, bisakah kamu memasuki ibu kota kekaisaran sekarang? Ya. Wanita tua jelek itu menganggup dan berkata sambil tersenyum, jadi saya harus berterima kasih dengan benar. Mata Fatso berbinar dan dia bertanya, bagaimana kamu ingin berterima kasih padaku? Wanita tua jelek itu merenung sejenak dan berkata, kamu bisa memetik tanaman herbal di luar. Ini. Kin Fei Yang dan Fatso saling memandang. Lalu, mata mereka menjadi panas. Wolf King, yang berbaring di bahu Kin Fei Yang, meneteskan air liur. Seseorang harus mengetahuinya. Ada banyak tanaman obat di lembah kupu-kupu. Selain itu, semuanya adalah tanaman obat yang sangat langka. Dapat dikatakan bahwa ini adalah harta karun yang sangat besar. Di sisi lain, ular naga hitam yang melingkari pergelangan tangan Fatso memandang mereka dengan curiga. Ramuan obat apa yang bisa membuat ketiga orang ini begitu bersemangat? Melihat ekspresi Kin Fei Yang, wanita tua jelek itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tertawa, meskipun kamu diperbolehkan memetik sebanyak yang kamu mau, kamu harus tahu kapan harus berhenti dan meninggalkannya untuk patua Ren. Kin Fei Yang terkejut dan bertanya dengan bingung, apa hubungannya ini dengan tuan tua? Tentu saja ini ada hubungannya. Saat aku memasuki ibu kota kekaisaran, tanggung jawab berat menjaga altar akan menjadi tanggung jawabnya. Dengan kata lain, ini akan menjadi wilayahnya mulai sekarang. Wanita tua jelek itu tertawa. Kin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, Senior, apakah maksud Anda tuan tua juga harus mundur? Itu benar. Orang-orang yang menjaga altar pasti sangat berkuasa. Pemimpin prefektur, tidak diragukan lagi, adalah sosok terkuat di sembilan provinsi besar. Kamu tidak perlu merasa tidak adil pada patua Ren, karena ini adalah aturan yang ditetapkan oleh kaisar. Lagi pula, patua Ren sudah lama ingin mundur. Anda mungkin berpikir bahwa penguasa prefektur memiliki kekuatan yang besar dan sangat bermartabat, tetapi sebenarnya itu sangat melelahkan. Selain itu, patua Ren juga ingin pergi ke ibu kota kekaisaran untuk menikmati masa tuanya. Jika dia tidak mundur dan menjadi penjaga altar, maka keinginannya tidak akan pernah terkabul. Ini adalah kesedihan karena dilahirkan di sembilan provinsi besar. Sembilan provinsi besar awalnya milik kekaisaran Kin Besar, dan kita semua adalah warga kekaisaran Kin Besar. Namun, sama sulitnya dengan naik ke surga untuk memasuki ibu kota kekaisaran. Wanita tua jelek itu menghela nafas dalam-dalam, dan ada nada ketidakadilan dalam nada suaranya. Fatso berkata dalam hatinya, Bos, Tuan Gendut berpikir bahwa sistem kerajaan Kin Besar benar-benar perlu diubah, karena itu terlalu tidak adil bagi masyarakat di sembilan provinsi besar. Memang, Raja Serigala mengangguk. Mengubah. Kin Fe yang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, ini tidak semudah yang kamu bayangkan. Sistem ini ditetapkan oleh kaisar setiap generasi. Selain kaisar, tidak ada yang berhak mengubahnya. Fatso terkeke dan berkata, kalau begitu kami akan menunggu sampai kamu menjadi kaisar untuk mengubahnya. Jangan bicara omong kosong. Ini adalah kejahatan pengkhianatan. Jika sampai ke telinga seseorang dengan motif tersembunyi, itu akan menyebabkan bencana yang fatal. Kin Fe yang berteriak dalam hatinya. Apa yang Anda takutkan? Lagi pula ini hanya masalah waktu saja. Fatso mengerutkan bibirnya dengan jijik. Kin Fe yang memelototinya tanpa daya, lalu menatap wanita tua jelek itu dan bertanya dengan curiga, setelah Pak Tuaren turun, siapa yang akan mengambil aliposisi Tuan Prefektur? Saya kira Pak Tuaren sudah memikirkan calon yang cocok. Namun, dia hanya bisa merekomendasikannya kepada kaisar. Pada akhirnya, terserah pada kaisar untuk memutuskan apakah itu akan berhasil atau tidak. Kata wanita tua jelek itu. Kin Fe yang menganggup dan menundukkan kepalanya untuk merenung. Siapa calon Pak Tuaren? Wang Hong. Jika seseorang menilai berdasarkan kekuatan dan karakter, kemungkinan besar Wang Hong adalah kandidat. Tanpa disadari. Ketiga pria dan dua binatang itu meninggalkan lorong dan tiba di luar bangunan kayu kecil. Pada saat itu, aliran aura memasuki indera Kin Fe yang. Dia mendonga dan melihat Lusing Chen dan yang lainnya berdiri di udara, saling berbisik. Wang Hong dan Jiang Qian Xing juga ada di antara mereka, wajah mereka penuh senyuman. Wanita tua jelek itu berkata, Wang Hong, Jiang Qian Xing, kalian pergi dulu. Saya masih memiliki sesuatu untuk diminta oleh Kin Fe yang dan Fat So. Ya. Wang Hong dan Jiang Qian Xing menjawab dengan hormat. Kemudian. Wang Hong memandang Kin Fe yang dan mentransmisikan suaranya, Nak, setelah kamu selesai dengan urusanmu, segera pergi dan temui Tuan Prefektur. Oke. Jawab Kin Fe yang dalam hatinya. Kemudian, Wang Hong membuka portal dan segera pergi bersama Lusing Chen dan yang lainnya. Aneh. Fat So melihat ke portal dan mengerutkan kening. Apa yang aneh? Kin Fe yang curiga. Fat So berkata, Bukankah Wang Hong dan Jiang Qian Xing juga berada di mata air kuning sembilan neter? Dari mana asalnya? Wanita tua jelek itu berkata, Mereka hanya mengantarmu masuk. Setelah kamu pergi, Kekuatan aturan mata air kuning sembilan neter akan mengambil inisiatif untuk mengirim mereka keluar. Kin Fe yang bertanya, Senior, apakah Anda juga berpartisipasi dalam perang besar sembilan wilayah? Tentu saja. Setiap pemimpin prefektur dipilih dari mereka yang berpartisipasi dalam perang besar sembilan wilayah. Tetapi semuanya gagal. Karena mereka yang berhasil semuanya pergi ke ibu kota kekaisaran. Wanita tua jelek itu berkata dengan agak canggung. Dengan kata lain, Kamu juga gagal saat itu. Haha. Jadi, Kamu sangat jahat. Fat So tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Wajah wanita tua jelek itu menjadi gelap dan berkata dengan dingin, Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan melumpuhkanmu? Fat So menciutkan lehernya karena ketakutan dan segera menutup mulutnya, Namun wajahnya memerah. Jangan tutup mulutmu. Kin Fe yang memutar matanya ke arah Fat So dan menghela nafas. Mereka yang berhasil memasuki ibu kota kekaisaran. Mereka yang gagal akan menjadi pemimpin atau komandan prefektur. Padahal, Selama mereka bisa keluar hidup-hidup, Prestasi mereka ke depan tidak akan terlalu rendah. Hanya saja harganya terlalu mahal. Ya. Banyak sekali orang yang memasuki mata air kuning 9 meter satu demi satu, Tapi berapa banyak yang bertahan pada akhirnya. Tapi apa yang bisa dilakukan? Hanya saja dunia ini terlalu kejam. Wanita tua jelek itu menghela nafas dalam-dalam, Lalu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Jangan bicarakan itu. Pergi dan petik tanaman obatnya. Oke. Saat menyebutkan ramuan herbal, Kin Fe yang, Jiang Qian Xing, dan Raja Serigala sangat bersemangat seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Tapi saat mereka terbang ke langit, Kin Fe yang tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menatap wanita tua itu dan bertanya dengan bingung, Senior, Kamu baru saja memberitahu Wang Hong dan Jiang Qian Xing Bahwa kamu punya sesuatu untuk dilakukan oleh Fat So dan aku. Ada apa? Bodoh. Wanita tua jelek itu memutar matanya ke arah Kin Fe yang, Lalu berbalik dan memasuki rumah kayu kecil tanpa menoleh ke belakang. Apa maksudmu? Fat So menggaruk kepalanya, Wajahnya penuh kecurigaan. Kin Fe yang merenung sejenak, Lalu berkata dalam kesadaran, Saya mengerti. Dia mengatakan itu untuk mengirim Lu Xing Chen dan yang lainnya pergi. Suruh mereka pergi. Fat So tercengang. Pikirkan tentang itu. Lu Xing Chen dan yang lainnya sama seperti kita. Mereka juga memenangkan pertempuran sembilan negara. Jika dia hanya mengizinkan kita memetik tanaman herbal dan tidak membiarkan mereka melakukannya, bukankah mereka akan mengatakan bahwa dia bias di belakangnya? Kin Fe yang berkata sambil tersenyum. Ha ha. Fat So tertegun, Lalu dia tertawa dan berkata, Aku tidak menyangka penyihir tua ini begitu licik. Sederet garis hitam segera muncul di dahi Kin Fe yang. Dia dengan marah berkata, Sudah cukup. Jika rasa tidak hormatmu membuatnya marah dan dia tidak membiarkan kita memetik tanaman obat, Aku tidak akan memaafkanmu. He he. Jangan khawatir, Dia tidak bisa mendengarmu. Fat So tertawa nakal. Tapi sebelum dia selesai, Suara dingin wanita tua jelek itu datang dari rumah kayu kecil. Meskipun wanita tua ini sudah tua, Telingaku masih sangat bagus. Si gendut sial, Sebaiknya kamu berhati-hati. Mendengar hal itu, Wajah Fat So berubah dan dia tersenyum meminta maaf. Apakah kamu mendengar itu? Hati-hati. Kin Fe yang melirik Fat So dengan perasaan senang hati dan terbang menuju lautan bunga. Cek. Fat So mengangkat jari tengahnya dengan jijik dan segera mengikutinya. Di lautan bunga. Ratusan bunga bermekaran dan wangi bunga menyerang hidung. Tumbuhan itu seperti gadis muda yang ramping dan anggun, Bergoyang tertiup angin dan memancarkan sinar cahaya. Begitu Kin Fe yang memasuki lautan bunga, Dia memanggil Lu Hong dan Treng Giling. Ketika ular naga hitam melihat tumbuhan itu, Ia langsung tercengang. Ada begitu banyak tumbuhan. Tidak heran Kin Fe yang dan yang lainnya begitu bersemangat. Untuk sesaat, Kin Fe yang dan dua lainnya, Raja Serigala dan dua binatang lainnya, Mulai menyapu lautan bunga dengan panik. Bos, Kemari dan lihat. Ramuan jenis apa ini? Tiba-tiba, Suara terkejut Fat So terdengar. Kin Fe yang berjalan mendekat dan melihat ramuan di tangan Fat So. Matanya langsung berbinar. Ramuan obat ini setinggi satu jari, Seluruh tubuhnya berwarna hijau dan jernih. Ada tiga daun berbentuk awan di atasnya, Memancarkan cahaya kabur. Fat So mendesak, Apa sebenarnya itu? Beritahu saya. Kin Fe yang menelan ludahnya dan berkata, Ini adalah rumput awan roh, Salah satu bahan utama untuk menyempurnakan pil laut roh. Aku akan pergi. Fat So memandang spirit cloud grass dengan mata bersinar. Pil laut roh dapat digunakan untuk mengolah laut ki yang hancur. Sebagai salah satu ramuan obat utama, Spirit cloud grass jelas tak ternilai harganya. Kin Fe yang, Saya juga menemukan buah yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Di sisi lain, Lu Hong juga berkata saat ini. Kin Fe yang buru-buru berlari dan melihat ke bawah. Kegembiraan di wajahnya tidak bisa disembunyikan. 663. Lu Hong melihat ekspresi Kin Fe yang dan berkata sambil tersenyum, Sepertinya ini adalah ramuan obat yang berharga. Ini bukan hanya sedikit berharga, Ini sangat berharga. Buah ini disebut buah air liur naga. Ini adalah ramuan obat yang digunakan untuk memurnikan pil darah naga sembilan putaran, Dan menempati urutan kedua setelah darah naga peringkat pertama. Kin Fe yang sangat bersemangat. Dia awalnya berpikir bahwa ramuan obat pil darah naga sembilan putaran Hanya dapat ditemukan di ibu kota kekaisaran, Tetapi dia tidak menyangka akan menemukannya di sini. Dia mengamati lautan bunga, Sulit membayangkan berapa banyak lagi tanaman obat yang ada. Dia kembali sadar dan berteriak, Cepat, cepat, Semua ramuan obat yang belum pernah kamu lihat sebelumnya, Jangan tinggalkan satupun. Setelah satu jam penuh, Beberapa dari mereka akhirnya berhenti menyapu dan berkumpul. Kin Fe yang bertanya, Bagaimana hasil panennya? Fatsou memegang tas kian kun dan melambaikannya di depan Kin Fe yang. Dia berkata sambil tersenyum licik, Bersama-sama, Itu hampir setengah tas kian kun. Kin Fe yang sangat gembira saat mendengar ini. Lalu dia melambaikan tangannya dan memimpin semua orang ke dalam kastil. Dia berjalan ke altar, Membuka kotak besi, Dan mengeluarkan pil skripcer. Dia berkata kepada Fatsou dan Luhong, Kategorikan tanaman obat. Jika Anda menemukan tanaman obat yang tidak Anda ketahui, Bacalah kitab suci pil. Treng giling, Ular naga hitam, Tetap di sini dan bantu. Setelah itu, Dia menambahkan satu kalimat lagi. Dipahami. Keduanya menganggup dan segera berjongkok di tanah, Mulai sibuk. Kin Fe yang juga meninggalkan kastil bersama Wolf King Dan pergi ke rumah kayu kecil. Di depan gerbang halaman, Kin Fe yang berdiri dengan hormat dan menangkupkan tangannya, Senior, Saya permisi dulu. Pergilah, Saat kita memasuki ibu kota kekaisaran, Aku akan membiarkan Pak Tua Ren memberitahumu. Suara wanita tua jelek itu datang dari dalam rumah kayu. Terima kasih, Senior. Kin Fe yang membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Kemudian, Dia masuk ke gerbang teleportasi. Rumah Tuan Rumah. Di ruang konferensi, Lelaki tua itu duduk di atas. Wang Hong dan Jiang Qian Xing duduk di dua kursi di bawah. Ren Wu Shuang, Lu Xing Chen, Dong Zheng Yang, Dan Shen Mei berdiri di tengah aula, Menceritakan apa yang terjadi di mata air kuning. Meskipun Tuan Tua dan Wang Hong pernah mengalami perang besar di sembilan prefektur, Mereka tetap bergidik ketika mendengar narasi keempat orang tersebut. Suara mendesing. Di luar istana, Riak tiba-tiba muncul di kehampaan, Dan Kin Fe yang serta Raja Serigala muncul dari udara tipis. Saudara Kin, Saudara Raja Serigala, Selamat. Benar, Sekarang, Kamu tidak hanya bisa memasuki ibu kota kekaisaran, Tapi kamu juga akan terkenal di seluruh sembilan provinsi besar. Begitu penjaga di luar aula melihat Ria dan Serigala itu muncul, Mereka segera mengepung mereka. Wolf King tersenyum bangga dan berkata, Apakah kamu iri? Saya tidak iri, Saya sangat iri. Kami bermimpi pergi ke ibu kota kekaisaran, Tapi sayangnya, Kami tidak memiliki kesempatan seumur hidup kami. Saudara Kin, Saudara Raja Serigala, Ketika kamu pergi ke ibu kota kekaisaran, Kamu harus bekerja keras. Jangan mempermalukan keadaan spiritual kami. Sekelompok orang tersenyum dan memuji. Wolf King menepuk dadanya dan berkata dengan semangat tinggi, Jangan khawatir, Ketika kita mencapai ibu kota kekaisaran, Kita akan tetap menjadi orang yang menindas mereka. Sekelompok orang tidak bisa menahan tawa. Namun, Dengan kepribadian manusia dan Serigala yang melanggar hukum ini, Mereka mungkin benar-benar akan menjungkir balikan ibu kota kekaisaran. Nak, Apa yang kamu lakukan di luar? Cepat masuk! Saat ini, Suara ketidakpuasan Tuan Tua terdengar di aula. Para penjaga di sekitar Kin Fe Yang dan Raja Serigala buru-buru mundur ke samping. Kin Fe Yang tersenyum pada sekelompok orang, Berjalan ke pintu, Dan dengan lembut mendorongnya hingga terbuka. Kemudian, Dia masuk dan membungkuh, Salam, Tuan rumah! Tuan Tua meliriknya dan berkata, Tutup pintunya. Kin Fe Yang berbalik dan menutup pintu istana. Dia berjalan ke sisi Ren Wushuang dan yang lainnya dan memandang Wang Hong dan Jiang Kianshing. Dia menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Senior, bagaimana kabarmu? Kami masih sama. Sedangkan kamu, Aku mendengar dari Wushuang dan yang lainnya bahwa kamu memamerkan kekuatanmu di dunia bawah sembilan neter. Wang Hong menggoda. Saya beruntung. Kin Fe Yang tertawa datar. Wajah Wang Hong berkedut, Dan dia berkata, Tuan rumah dan saya juga sangat beruntung saat itu, Mengapa kami tidak menang? Ini. Kin Fe Yang berpikir sejenak dan tersenyum canggung, Mungkin karena kami sedikit lebih beruntung darimu. Mendengar ini. Tuan Tua, Wang Hong, Dan Jiang Kianshing tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan tertawa. Tuan Tua berkata dengan ekspresi yang menyenangkan, Kamu berkontribusi besar terhadap kemenangan besar negara spiritual kami kali ini. Katakan padaku, Hadiah apa yang kamu inginkan. Orang tua ini akan memberikannya kepadamu. Benar-benar. Kata Kin Fe Yang. Omong kosong, Orang tua ini selalu bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Tuan Tua memelototinya dengan kesal. Wang Hong terkeke, Kin Fe Yang, Kamu adalah orang pertama yang berani mempertanyakan Tuan Istana. Kamu punya nyali. Kin Fe Yang tertawa datar dan menatap lelaki tua itu, Saya ingin api alkimia kelas 5. Wajah Tuan Tua menjadi gelap. Lelucon macam apa ini? Api alkimia tingkat tertinggi di tingkat spiritual adalah api alkimia tingkat 4. Beraninya dia meminta api alkimia kelas 5. Bukankah ini jelas menyulitkannya? Kamu tidak memilikinya. Kin Fe Yang mau tidak mau merasa kecewa. Dia berpikir sejenak dan berkata, Kalau begitu beri aku 5 atau 6 seni pertarungan yang sempurna. Eh. Begitu dia mengatakan itu, Semua orang memandangnya dengan kaget. Apakah orang ini sengaja berkelahi? Tuan Tua sangat marah hingga janggutnya rontok dan matanya membelalak. Dia berkata dengan marah, Anggap saja orang tua ini tidak mengatakan apa-apa. Tuan Istana bertindak tanpa malu-malu. Sungguh tidak tahu malu. Raja Serigala bergumam. Apakah tamu? Kelopak mata Tuan Tua berkedut, Dan dia menatap ke arah Wolf King. Wolf King mengupil dan berkata dengan malas, Kakak berkata bahwa kamu sudah tua tetapi kuat, Tak tertandingi, Tak tertandingi, Dan tak tertandingi. Tuan Tua mengepalkan tangannya dan hampir menjadi gila. Pada akhirnya, Dia menahannya dan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Baiklah, baiklah. Orang tua ini akan membiarkanmu pergi ke bendahara dan memilih sesuatu. Perbendaharaan. Qin Feiyang dan Raja Serigala tercengang. Tuan Tua tidak menjelaskan dan memandang Wang Hong. Bawa mereka ke sana. Ren Wu Shuang melirik Qin Feiyang dan Wang Hong, Dan berkata dengan tidak senang, Kakek, kamu tidak bisa memihak satu dan mendiskriminasi yang lain. Tuan Tua memandangnya, Lalu ke Lusing Chen dan dua lainnya. Jika bukan karena Qin Feiyang, Bisakah kamu kembali hidup-hidup? Orang tua ini selalu bersikap adil dan tidak memihak. Saya tidak akan pernah melanggar hukum demi keuntungan pribadi. Ren Wu Shuang segera menundukkan kepalanya. Lusing Chen dan dua lainnya saling memandang Dan bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Tuan Tua memandang Wang Hong lagi dan berkata, Awasi mereka. Jangan biarkan mereka mengambil apapun. Ya. Wang Hong menganggup dan bangkit untuk membuka portal. Dia memandang Qin Feiyang dan Raja Serigala dan berkata, Ayo pergi. Pasti ada banyak harta di perbendaharaan. Raja Serigala terkekeh dan bergegas ke gerbang teleportasi terlebih dahulu. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia mengikuti di belakang Wang Hong dan memasuki portal di bawah tatapan iri Dari Dong Zeng Yang dan yang lainnya. Saat berikutnya. Dua orang dan satu binatang mendarat di langit di atas pegunungan. Qin Feiyang mengamati area di bawah dengan ekspresi terkejut. Di bawahnya, pegunungan begelombang, Vegetasi subur, Dan sungai deras mengalir ke timur, barat, utara, dan selatan seperti ular piton raksasa. Dan tepat di bawah, di puncak gunung, terdapat sebuah kastil kuno yang besar. Kastil kuno itu benar-benar hitam, Seolah-olah ada binatang buas yang tiada taranya tergeletak di sana, Memancarkan aura dingin. Wolf King melihat ke kastil kuno dan berkata dengan heran, Itu perbendaharaannya. Itu benar. Ini adalah gunung belakang istana tuan rumah. Sepuluh komandan biasanya bercocok tanam di sini untuk melindungi perbendaharaan. Kata Wang Hong. Qin Feiyang melihat lebih dekat. Benar saja, ada banyak bangunan kayu kecil dan indah di aliran pegunungan sekitar kastil kuno. Dan di bangunan kayu kecil, Samar-samar dia bisa merasakan aura yang kuat. Ayo turun. Wang Hong melambaikan tangannya dan mendarat di depan gerbang kastil kuno bersama seorang pria dan serigala. Kemudian, Wang Hong mengeluarkan lencana segi lima dan mengarahkannya ke gerbang kastil kuno. Segera, seberkas cahaya keluar dari lencana dan memasuki gerbang. Ledakan. Sebuah celah tiba-tiba muncul di gerbang dan kemudian terbuka perlahan. Wolf King melihat ke arah gerbang, Lalu melihat lencana di tangan Wang Hong dengan mata licik. Wang Hong mencibir, Jangan lihat, totalnya hanya ada dua lencana. Satu ada pada tuan rumah tuan, dan yang lainnya ada pada saya. Jika Anda memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan saya. Berhenti, berhenti bicara. Wolf King melambaikan cakarnya, berbalik, dan bergegas ke kastil. Meskipun telah menembus Master Perang Bintang II, ia masih tidak dapat melihat melalui budidaya Wang Hong. Dan Wang Hong mengatakannya dengan sangat percaya diri, jelas bahwa dia tidak menaruhnya sama sekali. Oleh karena itu, ia dengan tegas menyerah pada skema kecil di dalam hatinya. Bocah cilik. Melihat punggung kecil Wolf King, Wang Hong tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tertawa. Adapun Wolf King, dia tercengang saat memasuki kastil. Ketika Kinfei yang masuk, hal yang sama terjadi, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Di dalam kastil besar itu, terdapat banyak rak besi tinggi yang tertata rapi. Dan setiap rak besi dipenuhi barang-barang. Ada berbagai macam senjata ilahi, kotak besi dan batu giyok dengan berbagai ukuran, dan sejumlah besar tas semesta. Senjata-senjata ini dikumpulkan oleh penguasa istana sebelumnya. Masing-masing senjata ini dapat menembus besi seperti lumpur. Dan kotak besi dan batu giyok ini, beberapa di antaranya berisi keterampilan bela diri, beberapa di antaranya berisi seni pertempuran, dan beberapa di antaranya berisi pil, formula pil, pil api, dan bahan obat yang berharga. Adapun tas universe itu, semuanya adalah koin emas. Setelah Wang Hong menutup pintu, dia membawa Kinfei yang dan Raja Serigala berkeliling harta karun dan memperkenalkan mereka. Kinfei yang berhenti di samping pedang perang, meraih gagangnya, dan menjentikkan pedangnya. Dentang. Langsung. Suara yang memekakan telinga bergema di gudang harta karun. Tidak ada suara sama sekali. Itu jelas merupakan pedang pertarungan kelas atas. Wang Hong menoleh untuk melihat Kinfei yang dan tertawa, apakah kamu menyukainya? Kinfei yang tertawa dan mengembalikan pedang pertempuran ke posisi semula. Tidak peduli seberapa kuat senjatanya, bagaimana bisa dibandingkan dengan Changsue. Dia melihat senjata lainnya. Meskipun semuanya bagus, tidak ada satupun yang menarik perhatiannya. Berikutnya. Dia membuka kotak giyok dan besi itu lagi, tapi dia tidak memilih apapun. Karena dia tidak bisa lagi menggunakan keterampilan bela diri. Sedangkan untuk seni pertarungan, nilai tertinggi hanyalah nilai tinggi, yang tidak ada artinya. Sedangkan untuk formula pil, bahkan lebih tidak mampu menarik perhatiannya, karena semua formula pil dalam kitab dan ada di sana. Satu-satunya hal yang menggerakkannya adalah bahan obat dan pil api. Namun pada akhirnya, pil api hanya kelas satu, kelas dua, dan kelas tiga. Bahkan tidak ada api pil kelas empat, apalagi api pil kelas lima yang dia inginkan. Pada akhirnya, dia menyerap pada pil api dan hanya fokus pada bahan obat. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Melihat Kinfei yang tidak mengambil keputusan, Wang Hong perlahan-lahan kehilangan kesabarannya. Seseorang harus mengetahuinya. Hal-hal biasa tidak bisa masuk ke dalam harta karun ini sama sekali. Dengan kata lain, hal-hal yang bisa masuk ke dalam gudang harta karun ini, selain koin emas, semuanya adalah harta berharga. Tapi melihat penampilan Kinfei yang saat ini, sepertinya tidak ada yang menarik perhatiannya. Jangan khawatir. Kinfei yang tersenyum dan berjalan menuju bagian terdalam dari harta karun itu. Setelah serangkaian pengamatan, ia menemukan bahwa semakin dalam ia pergi, semakin berharga barang-barang itu. Sesaat kemudian, dia berhenti di depan deretan rak besi paling dalam dan mengangkat kepalanya untuk mengamati kotak giok di atasnya. Dengan sangat cepat, Kinfei yang menemukan sesuatu yang tidak biasa. Di rak besi lainnya, ada puluhan kotak giok yang bertumpuk di setiap lantai. 664. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Kinfei yang dengan tegas mengambil kotak giok dan membukanya. Saat kotak itu dibuka, aura dingin keluar. Mata Kinfei yang langsung berbinar gembira. Di dalam kotak giok terdapat bunga aneh seukuran kepalan tangan bayi. Warnanya benar-benar putih seolah diukir dari tulang putih. Bukankah ini bunga kematian? Pada saat yang sama, mata Raja Serigala juga bersinar terang saat dia meneteskan air liur. Dia tidak menyangka akan ada harta karun yang tersembunyi di gudang harta karun ini. Melihat mata Kinfei yang dan Raja Serigala, Wang Hong sedikit mengernyit dan bertanya, tahukah kamu apa ini? Apa maksudmu? Sebagai salah satu penjaga gudang harta karun, kamu tidak tahu tentang bunga kematian. Kinfei yang terkejut dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Senior, bisakah Anda menjelaskannya? Kamu benar-benar tidak tahu. Wang Hong memandang Kinfei yang dengan curiga. Kinfei yang mengangguk. Wang Hong diam-diam menghela nafas lega dan tersenyum. Ini hanya ramuan obat biasa. Tidak terlalu berguna. Seorang pria dan Serigala saling memandang. Bunga kematian itu biasa saja. Siapa yang kamu coba bodohi? Kinfei yang terkekeh. Senior, jika kamu tidak ingin aku mengambil bunga kematian ini, katakan saja begitu. Kenapa berbohong padaku? Kamu tahu. Wang Hong terkejut. Raja Serigala mengerucutkan bibirnya. Tentu saja aku tahu. Kami punya satu di Neterward. Wang Hong tiba-tiba merasa canggung. Dia benar-benar tidak ingin Kinfei yang mengambil bunga kematian. Karena bunga kematian terlalu berharga, dia berbohong kepada Kinfei yang dan mengatakan bahwa itu hanyalah ramuan obat biasa. Namun dia tidak pernah menyangka akan kehilangan beras yang digunakan untuk memancingnya. Sebaliknya, dia membuat dirinya sendiri sangat malu. Kinfei yang melirik Wang Hong dengan geli. Lalu, dia dengan santai mengambil kotak giyok lainnya. Saat dia membukanya, untayan cahaya warna-warni keluar. Sial, ini bunga kristal giyok. Seru Raja Serigala. Apa? Kamu bahkan tahu tentang bunga kristal giyok. Wang Hong menatap kosong ke arah pria dan serigala itu. Anehkah kita mengetahuinya? Wolf King meliriknya dengan acuh-ta'acuh dan juga mengambil kotak giyok. Dia membukanya dan segera mengerutkan bibir dengan jijik. Di dalam kotak giyok ada ginseng darah. Bagi yang lain, ginseng darah adalah harta langka yang hanya bisa ditemui secara kebetulan, tetapi bagi Wolf King, itu bukan apa-apa. Ia segera menutup-tutup kotak itu dan mengembalikannya ke posisi semula. Tetapi pada saat ini, Kinfei yang tiba-tiba mengerutkan kening, mengulurkan tangannya dan berkata, Coba saya lihat. Sebelumnya, ketika Wolf King membuka kotak giyok, dia juga melirik blut ginseng, tapi tidak terlalu memperhatikannya. Namun, saat Wolf King menutup kotak itu, dia tiba-tiba merasakan perasaan aneh. Ginseng darah ini sepertinya agak berbeda dengan ginseng darah biasa. Wolf King berkata dengan nada menghina, itu hanya ginseng darah. Apa yang bisa dilihat? Pada saat yang sama. Di sampingnya, Wang Hong menatap Kinfei yang dengan sedikit kegugupan di matanya. Hentikan omong kosong itu. Kinfei yang memutar matanya ke arah Raja Serigala dan berinisiatif mengambil kotak giyok itu. Kemudian, dia membuka tutupnya dan dengan hati-hati melihat blut ginseng. Dan, tiba-tiba, mata Kinfei yang menyipit. Segera setelah, wajahnya dipenuhi ekstasi. Ginseng darah tergeletak dengan tenang di dalam kotak giyok, memancarkan cahaya darah yang kabur. Sekilas tidak ada bedanya dengan blut ginseng biasa. Namun jika dicermati, ada penemuan yang mengejutkan. Di permukaan ginseng darah, ada pola berwarna darah. Bentuk polanya seperti harimau. Lebih-lebih lagi. Menurut pengamatan Kinfei yang, tidak ada bekas ukiran pada ginseng darah. Ini cukup menunjukkan bahwa pola berbentuk harimau ini bukanlah buatan manusia. Itu tumbuh dengan sendirinya. Dia sudah tidak asing lagi dengan pola ini. Itu disebut pola roh berbentuk harimau. Hanya tanaman obat yang telah mencapai usia 10.000 tahun yang akan melahirkan pola roh berbentuk harimau ini. Dengan kata lain, ginseng darah di depannya berumur 10.000 tahun. Ginseng darah berumur 10.000 tahun. Bagaimana ini tidak membuatnya bersemangat? Itu karena menyempurnakan pil penciptaan kecil membutuhkan ramuan obat berumur 10.000 tahun ini. Dia awalnya mengira ramuan obat ini pada dasarnya tidak mungkin ditemukan. Tapi dia tidak menyangka akan menemukannya di sini. Pada saat yang sama, Wang Hong, yang berada di samping, melihat ekspresi Qin Fei Yang dan merasa lemah. Sudah berakhir. Dia pasti ditemukan oleh bocah ini. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Qin Fei Yang ini mengetahui segalanya. Seseorang harus mengetahuinya. Jamu yang berumur 10.000 tahun sudah tiada taranya. Oleh karena itu, sangat sedikit orang di dunia yang mengetahui ciri-ciri tanaman obat berumur 10.000 tahun. Bahkan ketika dia melihat blut ginseng ini saat itu, dia baru tahu bahwa ini adalah blut ginseng berumur 10.000 tahun setelah mendengar penjelasan lelaki tua itu. Tapi Qin Fei Yang bisa mengetahuinya secara sekilas. Bukankah ini terlalu sulit dipercaya? Mungkinkah bocah ini pernah melihatnya sebelumnya? Tapi itu tidak mungkin. Qin Fei Yang hanyalah seorang anak desa. Bagaimana dia bisa berkesempatan melihat ramuan obat berusia 10.000 tahun ini? Saat Wang Hong bingung, Qin Fei Yang menutup kotak giyok, menoleh ke arah Wang Hong, dan berkata sambil tersenyum, Senior, saya ingin ginseng darah ini. Wajah Wang Hong tiba-tiba bergerak-gerak. Wolf King sedikit cemas dan berkata melalui transmisi suara, Qin Zi kecil, kamu tidak menginginkan bunga kematian dan bunga kristal giyok, tetapi kamu menginginkan ginseng darah ini. Apakah ada yang salah dengan kepalamu? Kamu tidak mengerti. Qin Fei Yang berkata diam-diam. Apa maksudmu? Raja Serigala mengerutkan kening. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, ini adalah ginseng darah berumur 10.000 tahun. Ini jauh lebih berharga daripada bunga kematian dan bunga kristal giyok. Apa? Ginseng darah berumur 10.000 tahun. Wolf King tercengang di tempat dan melihat ke kotak giyok dengan ekspresi tercengang. Melihat Qin Fei Yang dan Raja Serigala saling menggoda, Wang Hong mengerutkan kening dan berkata, Nak, apakah kamu ingin memikirkannya lagi? Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, Senior, apakah kamu mencoba menipuku lagi? Jangan buang waktumu, aku menginginkannya. Bajingan. Wang Hong mengumpat pelan dan menganggup tak berdaya, Baiklah, Tuan Rumahlah yang mengatakan demikian. Ambillah. Qin Fei Yang tersenyum dan menyimpan kotak besi itu tanpa ragu-ragu. Dia melirik kotak giyok lainnya dan bertanya dengan curiga, Senior, mengapa ada tanaman obat berusia 10.000 tahun di sini? Wang Hong berkata, Dikatakan bahwa Tuan Rumah Pertama meninggalkan mereka. Jadi begitu. Qin Fei Yang tiba-tiba mengerti. Jika Tuan Rumah Pertama yang mengumpulkannya, Maka tidak akan ada yang aneh. Bagaimanapun juga, Penguasa Istana Pertama dan Kaisar Pertama ada pada waktu yang sama. Lalu, apakah ada tanaman obat berumur 10.000 tahun lainnya di sini? Wolf King bertanya, Melihat kotak giyok di rak besi dengan lampu hijau di matanya. Wajah Wang Hong menjadi gelap dan dia berkata dengan marah, Kamu telah meminum blut ginseng yang berumur 10.000 tahun. Mengapa kamu masih bertanya begitu banyak? Aku hanya bertanya. Aku tidak bilang aku menginginkannya. Kenapa kamu pelit sekali? Raja Serigala cemberut. Aku pelit. Wang Hong menunjuk hidungnya dan menatap Wolf King. Namun, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan menundukkan kepalanya dalam diam. Qin Fei Yang dan Raja Serigala memandangnya dengan rasa ingin tahu. Sesaat kemudian, Wang Hong menatap Raja Serigala dan Qin Fei Yang dan berkata melalui telepati, Jika kalian dapat menyetujui permintaan saya, Saya akan membuat keputusan secara pribadi dan membiarkan kalian memilih yang lain. Pria dan Serigala itu saling memandang dengan gembira di mata mereka. Wolf King buru-buru berkata, Permintaan apa? Beritahu kami. Wang Hong berkata, Beri saya resep pil potensial dan pil naga kuning sembilan melodi. Apa? Apakah kamu tidak terlalu serakah? Kata Raja Serigala dengan marah. Wajah Qin Fei Yang juga dipenuhi amarah. Formula pil dari pil potensial dan pil sembilan kun naga kuning, Salah satunya dapat mendatangkan kekayaan tanpa akhir. Bukankah dia takut mati karena makan berlebihan dengan meminta dua resep? Yang paling penting, ini adalah gudang harta karun ibu kota negara bagian. Semua yang ada di sini bukan milik siapapun. Bahkan tuan tua, yang merupakan tuan rumah, tidak dapat mengambilnya sendiri. Itu karena ini adalah aset publik dari seluruh negara spiritual. Tapi sekarang, Wang Hong menggunakan barang-barang di sini untuk membuat kesepakatan dengannya. Qin Fei Yang benar-benar tidak menyangka bahwa Wang Hong, Yang selalu terbuka dan terbuka, akan begitu licik. Melihat ekspresi Qin Fei Yang dan Raja Serigala, Wang Hong menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Saya tahu kalian pasti berpikir bahwa saya adalah penjahat yang rakus. Bukan begitu. Raja Serigala mencibir. Tidak. Wang Hong menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya melakukan ini untuk tuan istana. Hem. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Apa hubungannya ini dengan tuan lama? Wajah Wang Hong menunjukkan sedikit kekhawatiran dan berkata, Ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Salah satunya adalah tuan tua akan segera mundur. Qin Fei Yang berkata, Kami tahu tentang ini. Wang Hong sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, Bagaimana kamu tahu? Qin Fei Yang berkata, Tuan istana sebelumnya memberi tahu kami. Jadi begitu. Wang Hong bergumam dan bertanya melalui telepati, Lalu apakah dia memberitahumu bahwa tuan tua akan menjaga altar setelah mengundurkan diri? Qin Fei Yang mengangguk. Wolf King berkata dengan tidak sabar, Kami mengetahui semua ini. Katakan saja kepada kami, Mengapa Anda menginginkan kedua resep ini? Untuk membantu tuan tua memasuki ibu kota kekaisaran. Tuan tua selalu memiliki keinginan untuk tinggal di ibu kota kekaisaran dan menikmati sisa hidupnya. Tapi tahukah kamu? Dia harus menunggu sampai peserta turnamen sembilan negara berikutnya menang sebelum dia bisa memasuki ibu kota kekaisaran. Tapi aku tidak terlalu yakin dengan turnamen sembilan negara berikutnya. Wang Hong berkata dengan cemas. Tidak mungkin. Bukankah ada banyak orang berbakat di istana dalam? Misalnya, Murong Jing. Sepuluh tahun kemudian, prestasinya tidak akan lebih buruk dari Dongfang Wuhen dan yang lainnya. Kata Qin Fei Yang. Saya juga pernah mendengar tentang Murong Jing. Dia sangat berbakat dalam alkimia dan budidaya. Dia juga sangat rendah hati. Dia bibit yang bagus. Tapi sejauh yang aku tahu, dia baru saja menerobos kaisar tempur bintang dua belum lama ini. Dengan kecepatan ini, bisakah dia menerobos ke alam master perang dalam sepuluh tahun? Kata Wang Hong. Apa? Qin Fei Yang tercengang. Dia ingat bahwa dia dan Murong Jing memasuki istana dalam bersama-sama. Sekarang, dia sudah menjadi kaisar tempur bintang satu, namun Murong Jing baru saja menerobos ke kaisar tempur bintang dua. Bukankah ini terlalu lambat? Bisakah dia dibandingkan dengan kalian para monster? Anda semua telah membuka pintu potensi. Wang Hong memutar matanya. Qin Fei Yang tidak bisa menahan tawa. Memang benar, menurut kecepatan kultifasi orang biasa, Murong Jing sudah sangat luar biasa. Tapi dibandingkan mereka, bakatnya biasa-biasa saja. Jadi, rencanaku adalah menggunakan potensi eliksir dan Jiuku Yellow Dragon eliksir untuk mengolahnya. Selama kita memiliki potensi eliksir dan Jiuku Yellow Dragon eliksir, negara spiritual pasti akan memenangkan turnamen sembilan negara dalam sepuluh tahun. Pada saat itu, tuan tua akan dapat memenuhi keinginannya dan memasuki ibu kota ke kaisaran untuk menikmati masa tuanya. 665 Jadi begitu. Qin Fei Yang akhirnya mengerti. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Senior, kamu benar-benar berusaha keras. Aku baru saja salah paham. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Wang Hong melambaikan tangannya dan menghela nafas. Selama bertahun-tahun, lelaki tua itu memperlakukan saya seperti keluarga. Tentu saja, saya harus melakukan sesuatu untuknya. Jadi, tolong bantu saya. Senior, kamu tahu cara membalas kebaikan. Orang tua itu baik padaku. Logikanya, aku harus membantumu, tapi... Pada titik ini, Qin Fei Yang mengerutkan kening. Wang Hong segera berjanji, jangan khawatir. Saya tidak akan memberitahu siapapun tentang resepnya. Qin Fei Yang merenung sejenak dan memandang Wang Hong. Ini terlalu penting. Tolong beri saya waktu beberapa hari untuk memikirkannya. Oke. Wang Hong menganggup dan tersenyum. Dia juga tahu kalau permintaan ini agak sulit, jadi dia tidak mendesaknya. Qin Fei Yang tidak menyebutkan pemilihan harta karun lagi. Lagi pula, dia tidak menjanjikan siapapun. Bagaimana dia bisa mengungkitnya? Dua orang dan satu serigala keluar dari perbendaharaan satu demi satu. Segera, sosok cantik memasuki pandangan mereka. Itu adalah Ren tanpa akhir. Setelah Wang Hong menutup pintu batu, dia bertanya dengan bingung, Wu Shuang, mengapa kamu ada di sini? Ren Wu Shuang membungkuk kepada Wang Hong dan berkata, ada yang ingin saya bicarakan dengan Qin Fei Yang. Aku. Qin Fei Yang sedikit mengernyit. Mau tak mau dia mempunyai firasat buruk. Wang Hong memandang keduanya dengan penuh arti dan tersenyum. Oke, kalian bicara. Dengan itu, dia membuka pintu teleportasi dan melapor kepada orang tua itu. Setelah portal menghilang, Ren Wu Shuang segera berlari ke arah Qin Fei Yang dan berkata, Fei Yang, Bisakah kamu memberitahuku di mana ayahku sekarang? Seperti yang diharapkan. Qin Fei Yang menduga Ren Wu Shuang datang kepadanya karena Ren Du Xing. Setelah hening beberapa saat, Qin Fei Yang berkata, Kak, bukannya aku tidak ingin memberitahumu tentang keberadaan Paman Ren. Kakeklah yang tidak ingin aku memberitahumu. Dia tidak ingin kamu khawatir. Kakek juga tahu. Wajah Ren Wu Shuang membeku. Qin Fei Yang menganggup dan menambahkan, tetapi orang tua itu hanya tahu bahwa Paman Ren masih hidup. Dia tidak tahu di mana Paman Ren sekarang. Mengapa? Ren Wu Shuang memandangnya dengan bingung. Qin Fei Yang berkata, karena Paman Ren tidak ingin kamu tahu di mana dia berada. Meski begitu, kamu tidak bisa menyembunyikannya dariku. Ini keterlaluan. Setelah mengatakan itu, dia berjongkok di tanah, memeluk bahunya, dan menangis. Kak, jangan seperti ini ya. Jika orang lain melihat ini, mereka akan mengira aku menindasmu. Qin Fei Yang berkata tanpa daya. Kalian menindasku. Aku bukan anak kecil. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Ren Wu Shuang berbisik, air mata jatuh seperti hujan. Qin Fei Yang berkata tanpa daya, bisakah kamu berhenti menangis? Ren Wu Shuang menutup telinga terhadap hal itu dan diam-diam menitikkan air mata. Tubuh kurusnya meringkup di sana sambil menggigil, dan dia tampak sangat tidak berdaya. Ae-ya. Qin Fei Yang, Wu Shuang, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Saat ini, satu demi satu sosok melesat melintasi langit. Itu adalah tuan muda ketiga cao dan para komandan lainnya. Fan Jian juga ada di antara mereka. Kesembilan orang itu mendarat di alun-alun di luar kastil dan memandang mereka berdua dengan rasa ingin tahu. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, tidak ada. Apakah begitu? Lalu kenapa Nona Wu Shuang menangis? Fan Jian memandang Qin Fei Yang dengan aneh. Sue Hu Yun mengerutkan kening dan berkata, Qin Fei Yang, apakah kamu menindas Wu Shuang? Tuan muda ketiga cao berkata dengan wajah dingin, biar saya beritahu Anda, Wu Shuang adalah biji mata kami. Jika Anda berani menindasnya, kami tidak akan memaafkan Anda. Aku tidak melakukannya. Qin Fei Yang dengan cepat melambaikan tangannya. Raja Serigala berdiri di samping, bukan saja dia tidak membantu menjelaskan, dia bahkan memandang Qin Fei Yang dengan penuh rasa malu. Benar-benar. Tuan muda ketiga cao memandangnya dengan tidak ramah. Qin Fei Yang hendak menangis, dan berkata, Kak, jangan menangis, jika kamu terus menangis, aku tidak akan bisa membersihkan namaku bahkan jika aku melompat ke sungai kuning. Kalau begitu, apakah kamu ingin memberitahuku? Ren Wu Shuang mengirimkan transmisi suara, nadanya membawa sedikit ancaman. Qin Fei Yang mengusap dahinya yang sakit, memandang Raja Serigala di sampingnya, dan berkata dengan marah, bisakah Anda membantu saya? Ini urusan kalian berdua, apa yang bisa kukatakan? Raja Serigala berkata dengan acuh-ta'acuh, bersikap seolah masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kamu menang. Qin Fei Yang memelototinya dengan tajam, mengertakkan gigi, dan mengirimkan transmisi suara ke Ren Wu Shuang, oke, saya akan membawamu menemuinya. Benar-benar. Tubuh halus Ren Wu Shuang bergetar. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Jika dia tidak setuju, dia mungkin akan dipukuli oleh Tuan Muda Ketiga Cao dan yang lainnya. Ren Wu Shuang tiba-tiba tertawa di sela-sela air matanya, bangkit, menyeka air matanya, dan memandang Sue Hu Yun dan yang lainnya. Dia tidak menggangguku, hanya pasir yang masuk ke mataku. Pasir masuk ke matamu. Kesembilan orang itu saling memandang, jelas tidak percaya. Itu. Uhuk-uhuk. Qin Fei Yang terbatuk dan berkata sambil tersenyum, semuanya, ada yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu. Kemudian, dia membuka portal dan segera pergi bersama Ren Wu Shuang dan Wolf King. Apa yang sedang terjadi? Tuan Muda Ketiga Cao dan yang lainnya saling memandang. Jembatan rantai besi di negeri reruntuhan. Suara mendesing. Dua orang dan seekor serigala tiba-tiba muncul dari udara. Ren Wu Shuang melihat ke depannya dan berkata dengan heran, bukankah ini pintu masuk ke tanah reruntuhan? Itu benar. Paman Ren ada di bawah sini. Qin Fei Yang menunjuk ke ngarai. Mata Ren Wu Shuang bergetar, dan dia segera mendarat di jembatan, melihat ke bawah ke ngarai, dan berteriak, Ayah, saya di sini untuk mencarimu, bisakah kamu keluar dan melihat putrimu? Suaranya bergema di ngarai, membawa kerinduan dan hasrat yang mendalam, dan tidak hilang dalam waktu yang lama. Namun di ngarai, selain desiran badai, tidak ada suara lain yang terdengar. Ayah, aku tahu kamu tidak ingin melihatku, tidak ingin aku tahu kamu ada di sini, kamu pasti punya alasannya, tetapi pernahkah kamu memikirkan perasaanku? Sejak kamu pergi, aku mencarimu setiap hari. Untuk menemukanmu, aku bahkan tinggal di tanah reruntuhan selama lebih dari 20 tahun, menurutmu apakah itu mudah bagiku? Tapi meski begitu, saya tidak pernah mengeluh, karena saya tahu inilah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak. Tapi bagaimana denganmu? Apakah kamu pernah memenuhi tanggung jawab seorang ayah? Jika kamu tidak memiliki kemampuan ini, mengapa kamu melahirkanku? Semakin banyak Ren Wu Shuang berbicara, dia menjadi semakin emosional. Pada akhirnya, dia hampir berteriak, dan air mata mengalir seperti mata air. Mendesah. Qin Fei Yang, yang berdiri di belakang, tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. Dia berjalan ke sisi Ren Wu Shuang, melihat ke bawah kengarai, dan berkata, Paman Ren, kita akan pergi ke ibu kota kekaisaran, sebelum kita pergi, kamu harus keluar dan menemui adikmu. Ren Wu Shuang berteriak, ya, keluarlah. Saya berjanji, saya tidak akan meminta apapun. Shuanger, kenapa kamu melakukan ini? Sesaat kemudian, desahan panjang terdengar di ngarai. Kemudian, bayangan hitam keluar dari badai dan mendarat di jembatan rantai besi. Itu adalah Ren Duksing. Ayah, ini benar-benar kamu. Melihat wajah yang dikenalnya, mata Ren Wu Shuang bergetar, dan air mata mengalir di wajahnya. Dia segera berlari menaiki jembatan rantai besi dan langsung menuju Ren Duksing. Mata Ren Duksing penuh cinta, dan dia membuka tangannya. Ketika putrinya memeluknya, matanya tidak bisa menahan basah. Ayah, aku sangat merindukanmu. Ren Wu Shuang bergumam. Nafas yang akrab, pelukan hangat, membuatnya merasakan cinta kebapaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Tapi mendengar ini, Ren Duksing merasa sangat bersalah. Dia berbisik, Suang Er, ayah telah berbuat salah padamu, bisakah kamu memaafkan ayah? Aku tidak pernah menyalahkan ayah. Ren tanpa akhir menggelengkan kepalanya. Hidung Ren Duksing masam, dan dua tetes air mata akhirnya keluar dari matanya. Wolf King memandang ayah dan putrinya dan bergumam, Kinzi kecil, apakah kamu cemburu? Siapa yang tidak iri dengan keluarga seperti itu? Tapi, tidak semua orang bisa memilikinya. Setelah Kin Fei yang selesai berbicara, dia menatap ke langit dengan tatapan yang sangat rumit di matanya. Setelah beberapa saat, dia mengalihkan pandangannya, menatap Ren Duksing, melambaikan tangannya, dan membawa Wolf King ke dalam kastil. Melihat Fatso dan Lu Hong yang masih sibuk, Kin Fei yang tersenyum dan berkata, bagaimana kabarmu? Fatso menyekak keringat di keningnya dan berkata sambil tersenyum, terlalu banyak. Setidaknya butuh waktu sampai besok untuk menyelesaikannya. Kin Fei yang tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu letakkan dulu. Apa yang salah? Lu Hong bingung. Kin Fei yang tersenyum dan berkata, kami akan segera pergi ke ibu kota. Saya pikir sudah waktunya untuk memberi tahu Anda beberapa hal. Lu Hong dan Fatso saling berpandangan, segera meletakkan bahan obat di tangan mereka, bangkit, dan menatap Kin Fei yang. Luo Qianzwe dan Lin Yi juga membuka mata mereka satu demi satu. Kin Fei yang memandang Lin Yi dan berkata sambil tersenyum, bukankah kamu selalu ingin tahu asal usulku? Sekarang saya akan memberi tahu Anda bahwa saya memang lahir di ibu kota. Tubuh halus Lin Yi bergetar, tapi dia dengan cepat menjadi tenang dan menunggu kata-kata berikut. Tatapan Kin Fei yang menyapu semua orang dan ular naga hitam. Dia tersenyum dan berkata, ayahku adalah seseorang yang kalian semua kenal, kaisar kekaisaran Kin besar saat ini. Apa? Lin Yi dan Luo Qianzwe tiba-tiba bangkit dan memandang Kin Fei yang dengan tidak percaya. Ada gelombang badai di hati mereka. Ular naga hitam juga sangat terkejut. Sedangkan untuk Wolf King, Trenggiling, Fatso, dan Lu Hong, mereka tidak terkejut karena sudah mengetahui hal ini. Satu-satunya hal yang ingin mereka ketahui adalah mengapa Kin Fei yang datang ke kota Iron Ox. Setelah beberapa lama, Luo Qianzwe pulih dan bertanya, apakah Anda benar-benar putra kaisar? Tentu saja. Kin Fei yang tersenyum dan berkata, Mendengar ini, Luo Qianzwe melihat ke atas dan ke bawah ke arah Kin Fei yang, lalu dia benar-benar berlutut di tanah. Wajah Kin Fei yang berubah. Dia buru-buru naik untuk memegang Luo Qianzwe dan mengerutkan kening, Bibi Sue, apa yang kamu lakukan? Luo Qianzwe berkata dengan panik, kamu adalah pangeran, tentu saja aku harus memberi hormat. Kin Fei yang tersenyum tak berdaya dan berkata, Bibi Sue, bukankah kamu memperlakukanku seperti ini? Jangan seperti ini, dan sekarang, aku bukan lagi seorang pangeran. Bukan seorang pangeran. Luo Qianzwe terkejut dan bertanya-tanya, Mengapa? Kin Fei yang tersenyum mencela diri sendiri dan berkata, Sejak lebih dari 10 tahun yang lalu, Kaisar telah memerintahkan untuk menghapus identitas saya sebagai seorang pangeran. Jika bukan karena ibu saya yang memohon kepada saya, saya khawatir saya sudah berubah menjadi tumpukan tanah. Apa? Luo Qianzwe dan Lin Yi tercengang. Fatso dan yang lainnya juga gemetar secara fisik dan mental. Ternyata semua ini ada hubungannya dengan Kaisar. Tidak heran setiap kali ayah Qin Fei yang disebutkan, Qin Fei yang akan sangat marah. Namun, mengapa Kaisar memerintahkan untuk menghapuskan putranya? 666. Qin Fei yang merenung sejenak dan tersenyum tipis, bakatku tidak buruk saat itu. Aku tiba-tiba menjadi master bela diri bintang 9 ketika aku berumur 10 tahun. Seorang master bela diri bintang 9 pada usia 10 tahun. Wajah Lin Yi membeku. Bakat ini tidak hanya tidak buruk, tapi juga mengerikan. Tapi ini lebih aneh lagi. Qin Fei yang memiliki bakat luar biasa. Dapat dikatakan bahwa masa depannya tidak terbatas, tetapi Kaisar saat ini justru meracuninya. Apakah dia bodoh? Wolf King mengerutkan kening dan bertanya, Qin Zi kecil, apa alasannya? Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu alasannya. Kamu tidak tahu. Wolf King, Fatso, dan yang lainnya saling memandang. Qin Fei yang berkata, saya ingat ketika saya berkonflik dengan pangeran tertua, kakak tertua saya, dia membunuh saya dan melukai saya dengan parah. Mendengar ini, Fatso berkata dengan marah, sebagai kakak tertua, dia benar-benar membunuhmu. Bukankah ini keterlaluan? Terlebih lagi, bukankah Anda seorang master bela diri bintang 9? Kenapa kamu tidak bisa mengalahkannya? Apakah kamu belum pernah mendengar pepatah ini? Keluarga Kekaisaran yang paling kejam. Di Istana Kekaisaran, tidak ada hubungan kekerabatan sama sekali, yang ada hanya perebutan kekuasaan. Dan pangeran tertua 8 atau 9 tahun lebih tua dariku. Saat itu, dia sudah menjadi leluhur bela diri bintang 5. Saya adalah master bela diri bintang 9. Tidak peduli betapa menantangnya saya, saya tidak bisa menjadi lawannya. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Fatso tiba-tiba berkata, begitu. Lanjutkan, bicaralah pelan-pelan, jangan terlalu bersemangat. Apakah aku terlihat bersemangat di matamu? Qin Fei yang memutar matanya ke arahnya. Dulu, dia memang sangat sedih dan marah. Setiap malam, dia terbangun oleh mimpi buruk. Tapi sekarang, dia menemukan jawabannya. Apapun yang terjadi, tidak peduli seberapa besar Anda membenci atau membencinya, tidak mungkin mengubah apapun. Hanya dengan menghadapinya dengan kekuatan, optimisme, dan keberanian barulah Anda bisa hidup lebih tenang. Pendeknya, Anda tidak bisa membiarkan masa lalu mempengaruhi hati Anda. Mengumpulkan pikirannya, Qin Fei yang melanjutkan, meskipun luka yang saya derita saat itu sangat serius, istana kekaisaran tidak kekurangan pil penyembuhan kelas atas. Saya bangun keesokan paginya, namun tidak lama setelah saya bangun, kemalangan menimpa saya. Ketika dia mengucapkan kalimat terakhir, nada suara Qin Fei yang jelas berubah. Fatso dan yang lainnya juga menahan nafas, menunggu Qin Fei yang melanjutkan. Setelah saya bangun, saya masih membaca catatan sejarah di pavilion luar kamar tidur seperti biasa. Saya ingat saat itu hari hujan. Saat saya sedang asyik menonton film, empat pengawal pribadi ayah saya tiba-tiba muncul dan mengancam akan membunuh saya. Saat itu, saya belum siap mental sama sekali. Saya tertegun. Ayah selalu menyayangiku, bagaimana dia bisa membunuhku. Selain itu, saya tidak melakukan kesalahan apapun. Tetapi keempat penjaga itu tidak menjelaskan apapun. Mereka mengeluarkan pisau daging mereka dan menyayat kepalaku. Qin Fei yang berkata, tangannya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepal. Meski lebih dari sepuluh tahun telah berlalu, setiap pemandangan dan wajah saat itu terpatri jelas di benaknya. Pada saat yang sama, Fatso dan yang lainnya merasa kedinginan. Membunuh tanpa alasan apapun. Apakah Kaisar benar-benar tidak berperasaan? Luhong bertanya, lalu, Tentu saja aku tidak bersedia. Bahkan jika kamu ingin aku mati, bukankah kamu harus membiarkan aku mati dengan pemahaman yang jelas? Saya tidak segan-segan meminta bantuan ibu saya. Ibuku sangat kuat. Dia bergegas dalam sekejap dan menghentikan keempat penjaga itu. Tapi di saat yang sama, ayahku juga datang. Tetapi wajah baik itu sudah tidak ada lagi. Itu semua hanyalah ketidakpedulian. Terutama cara dia menatapku. Sikap dingin yang kejam seperti itu, aku masih tidak bisa melupakannya. Dan tidak peduli bagaimana aku bertanya, dia tidak mengatakan sepatah katapun. Kinfei Yang berkata dengan suara yang dalam, matanya setajam pisau. Fatso berkata, Bagaimana dengan ibumu? Ibuku tidak tahu alasannya. Dia juga bertanya, tapi dia tidak mau menjawab. Dia bertekad untuk membunuhku. Ibuku adalah orang yang paling menyayangiku. Tentu saja dia tidak akan mengizinkannya melakukan hal itu. Dengan marah, dia siap membawaku pergi dari istana kekaisaran. Kata Kinfei Yang. Luhong berkata, Kemana? Kinfei Yang berkata, Keluarga ibuku. Karena kakekku memiliki kemampuan untuk melindungiku. Apakah kakekmu sangat kuat? Raja Serigala terkejut. Sangat kuat. Tapi aku tidak begitu yakin seberapa kuat dia. Lagi pula, aku masih muda saat itu. Dan aku hanya melihatnya sekali sejak aku masih muda, yaitu ketika aku berumur lima tahun. Sekarang aku bahkan tidak ingat seperti apa rupanya. Namun, aku mendengar dari ibuku bahwa keluarga kakekku adalah keluarga tersembunyi. Mereka sangat berkuasa, dan bahkan kaisar harus bersikap sopan kepada mereka. Kata Kinfei Yang. Sial, latar belakangmu begitu kuat. Fatso tercengang. Dia tidak hanya memiliki seorang ibu yang merupakan permaisuri, tetapi dia juga memiliki seorang kakek yang bahkan ditakuti oleh kaisar. Ini sungguh luar biasa. Karena kakekmu sangat kuat, kenapa dia tidak datang untuk menyelamatkanmu saat itu? Luhong curiga. Kinfei Yang berkata, Saya mendengar dari ibu saya bahwa keluarga kakek saya sangat jauh dari istana kekaisaran. Pada saat itu, banyak hal terjadi begitu tiba-tiba sehingga tidak ada waktu untuk memberitahunya. Luhong bertanya, Pada akhirnya, bagaimana kamu bisa melarikan diri? Mendengar pertanyaan ini, tubuh dan pikiran Kinfei Yang tiba-tiba bergetar. Dia menutup matanya, dan wajahnya penuh kesakitan. Bahkan dua tetes air mata mengalir dari sudut matanya. Luhong dan yang lainnya terdiam dan tidak mengganggunya. Karena sekilas mereka tahu bahwa cerita ini adalah penderitaan terbesar Kinfei Yang. Setelah sekian lama, Kinfei Yang membuka matanya dan menghela nafas. Ibukulah yang memohon pada kaisar. Saat itu, ibuku siap membawaku pergi dari istana kekaisaran, tetapi kaisar menghentikannya dan bertengkar dengan ibuku. Kaisar lebih kuat dari ibuku. Pada akhirnya, ibuku terluka parah olehnya. Tak berdaya, ibuku berlutut di tanah dan memohon padanya. Kinfei Yang mengepalkan tangannya rat-rat, matanya merah. Ketika dia memikirkan adegan ibunya berlutut di hadapan kaisar untuk menyelamatkannya, hatinya berdarah. Dia bisa dibunuh. Dia bisa saja dipermalukan. Tapi mempermalukan ibunya adalah hal yang mustahil. Fiuh! Setelah beberapa saat, Kinfei Yang menghela nafas panjang dan menenangkan amarah di hatinya. Pada akhirnya, atas permohonan ibu saya yang pahit, kaisar berubah pikiran dan tidak membunuh saya. Namun, dia ingin menghapuskan kultifasi saya dan mengusir saya dari ibu kota kekaisaran, dan tidak pernah kembali lagi. Apalagi ibuku tidak diizinkan datang kepadaku. Inilah rincian pertemuanku. Setelah menceritakan kisah ini, Kinfei Yang merasa jauh lebih rileks. Saudara Fei Yang. Lin Yi memandang Kinfei Yang dengan air mata mengalir di wajahnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Kinfei Yang memiliki masa lalu yang tak tertahankan. Dia pasti mengalami masa-masa sulit selama ini. Nak, jangan sedih. Meskipun kamu telah kehilangan banyak, kamu juga mendapatkan banyak hal. Lihatlah Wolf King, Fat So, dan Lu Hong. Mereka semua adalah temanmu. Luo Qian Sui melangkah maju dan menghiburnya dengan lembut. Kinfei Yang menatap mereka satu persatu dan membungkuk, terima kasih atas kebersamaan Anda selama bertahun-tahun. Kenapa kamu begitu sopan kepada kami? Apakah Anda meminta pemukulan? Wolf King memelototinya dengan tajam. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Fat So tiba-tiba berkata, Bos, pernahkah Anda memikirkan apakah masalah ini ada hubungannya dengan pangeran tertua? N. Kinfei Yang terkejut. Di hari pertama, kamu berkonflik dengan pangeran tertua. Namun di hari kedua, Kaisar yang selalu mencintaimu berbalik melawanmu. Mengapa Tuan Gendut merasa ada yang tidak beres? Fat So mengerutkan kening. Seharusnya itu tidak ada hubungannya dengan dia. Itu karena dialah yang melukaiku, bukan sebaliknya. Lagi pula, dialah yang pertama kali memprovokasiku. Jika ini benar-benar terjadi karena ini, Kaisar harus menghukumnya. Kata Kinfei Yang. Itu benar. Fat So menganggup, mengerutkan kening. Dia bingung. Mengenai alasannya, aku akan menyelidikinya secara perlahan saat aku memasuki ibu kota ke Kaisaran. Sekarang, saya mengatakan hal-hal ini bukan untuk memenangkan simpati Anda, tetapi untuk membuat Anda memahami situasi saya selanjutnya. Kata Kinfei Yang. Wolf King mengangkat alisnya dan berkata, Apa maksudmu? Aku bahkan tidak tahu apakah aku bisa selamat dari perjalanan ke ibu kota ke Kaisaran ini. Kalian semua adalah temanku, bahkan keluarga ku. Aku tidak ingin melibatkanmu. Jadi, aku harap kamu tidak pergi ke ibu kota ke Kaisaran. Ada sedikit permohonan di wajah Kinfei Yang. Sial. Apakah kita termasuk orang yang takut mati? Kamu memperlakukan kami sebagai teman, dan kami memperlakukanmu sebagai teman. Di antara teman, bukankah kita harus menikmati suka dan duka bersama? Biar ku beritahu, jika kamu mengatakan hal seperti itu lagi, jangan salahkan kami karena berselisih denganmu. Fatso dan Wolf King berkata dengan marah. Alis luhong terjalin erat, dan dia sedikit tidak senang. Kinfei Yang menghela nafas. Aku tidak ingin kehilanganmu. Kami tidak ingin melihatmu bertarung sendirian. Pokoknya, aku harus pergi ke ibu kota ke Kaisaran. Kamu tidak bisa menghentikanku bahkan jika kamu mau. Raja Serigala tersenyum dingin. Ya. Fatso menganggup dan mendengus. Kamu ingin menikmati kejayaan dan kekayaan sendirian. Bermimpilah. Anda. Kinfei Yang memandang pria dan Serigala itu. Dia cukup marah, tapi lebih dari itu, dia tersentuh. Dalam hidup, seseorang tidak membutuhkan terlalu banyak teman, asalkan mereka tulus. Luo Qian Sui menatap mereka dan berkata sambil tersenyum, Fei Yang, jika kamu benar-benar memperlakukan mereka sebagai teman, jangan katakan hal seperti itu di masa depan, karena itu hanya akan menyakiti hati mereka. Kinfei Yang memandang Luo Qian Sui dan tidak bisa menahan cemberut. Oke, jangan katakan apapun. Biarkan mereka pergi. Jika Anda benar-benar membiarkan mereka dalam keadaan spiritual, mereka tidak akan bisa berkultivasi dengan damai. Lagipula, aku tidak merasa nyaman meninggalkan mereka di sini. Karena kecuali kamu, tidak ada yang bisa menahan mereka. Saat itu, aku tidak tahu masalah apa yang akan mereka timbulkan. Sedangkan aku, lebih baik tidak pergi. Dengan sedikit kekuatanku, aku hanya akan menjadi bebanmu jika aku pergi. Luo Qian Sui menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bibi Sui, mata Kinfei Yang sedikit basah. Faktanya, dia paling mengkhawatirkan Luo Qian Sui. Karena Luo Qian Sui sangat baik padanya. Dia tidak ingin wanita yang sudah seperti seorang ibu ini terluka. Awalnya, dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Tapi dia tidak menyangka Luo Qian Sui begitu perhatian dan mengungkitnya sendiri. Kemudian, dia memandang Fatsou dan yang lainnya. Melihat kekeras kepalaan dan kegigihan di wajah mereka, dia menghela nafas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, Selama kamu tidak takut mati, pergilah. Tes, Tuan Gendut bahkan berani memasuki sarang harimau, apalagi ibu kota kekaisaran. Fatsou tampak meremehkan. Teruslah membual. Raja Serigala memutar matanya ke arahnya, menoleh ke arah Kinfei Yang, dan berkata sambil tersenyum licik, Hehe, aku masih menunggu untuk menjadi binatang penjaga kekaisaran Kin besar. Kalian. 667. Kemudian, Kinfei Yang memandang Yi Yi lagi. Saat ini, dia sedang menundukkan kepalanya dan memegang rat ikat pinggangnya dengan kedua tangan. Matanya dipenuhi dengan perjuangan. Kinfei Yang tidak mengatakan apapun. Dia harus membuat keputusan ini sendiri. Dia melihat ke arah ular naga hitam dan trenggiling dan bertanya, apakah kalian akan pergi? Tentu saja. Trenggiling berkata tanpa ragu-ragu. Setelah merasakan manfaat dari membuka pintu potensi, ia telah memutuskan untuk mengikuti iblis-iblis ini selama sisa hidupnya. Tapi ular naga hitam ragu-ragu. Tiba-tiba, ia memandang Kinfei Yang dan dengan hati-hati bertanya, jika kaisar ini mengatakan saya tidak akan pergi, maukah Anda membunuh saya untuk membungkam saya? Kinfei Yang tertawa, meskipun Anda dan saya belum lama bersama, saya menghormati pilihan Anda, belum lagi niat awal saya adalah agar Anda tetap berada di alam roh. Jika itu masalahnya, maka ular naga hitam meronta sejenak dan mengertakkan gigi, paling-paling, aku akan mati, aku akan pergi. Itu benar-benar sebuah pertaruhan. Meskipun perjalanan ke ibu kota kekaisaran ini menunjukkan bencana, itu tetap merupakan peluang. Jika Kinfei Yang benar-benar menjadi kaisar kekaisaran Kin besar, maka dia akan menjadi menteri yang berjasa. Bukankah hal ini akan meningkat pesat di masa depan? Kinfei Yang tersenyum dan memandang Luhong dan Fatso, lanjutkan mengatur ramuannya. Keduanya mengangguk. Kemudian, Kinfei Yang muncul di jembatan bersama Wolf King dan menatap Ren Duksing dan Ren Wuxuang. Ayah dan putrinya berdiri di jembatan rantai besi, berbicara dan tertawa, tampak sangat hangat. Merasakan aura Kinfei Yang, Ren Duksing juga memandang Kinfei Yang dan mengangguk sambil tersenyum. Kinfei Yang juga tersenyum. Kemudian, Ren Duksing menatap Ren Wuxuang dan tersenyum, Suang Er, kamu harus kembali. Ekspresi Ren Wuxuang berubah, dan dia buru-buru berkata, tapi aku masih ingin menemani ayah sebentar. Ren Duksing mengusap kepala Ren Wuxuang dengan penuh kasih dan berkata sambil tersenyum, bocah bodoh, tidakkah kamu memiliki kesempatan lagi di masa depan? Tetapi, Ren Wuxuang masih ingin mengatakan sesuatu. Ren Duksing menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, jangan ragu. Kamu sudah dewasa sekarang. Kamu harus memahami bahwa semua hal baik harus berakhir. Ren Wuxuang cemberut, merasa bersalah, dan berkata, kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu tinggal di sini? Tidak. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak akan menanyakan apapun? Ren Duksing tersenyum. Baiklah. Ren Wuxuang menundukkan kepalanya, matanya dipenuhi kengganan. Sayang. Melihat ini, Ren Duksing hanya bisa menghela nafas dalam hati. Dengan lambayan tangannya, dia menyapu Ren Wuxuang dan terbang menuju Kin Feiyang dan Raja Serigala. Beberapa nafas kemudian, ayah dan putrinya mendarat di ujung jembatan, tetapi Ren Duksing tidak meninggalkan jembatan rantai besi. Paman Ren. Kin Feiyang membungkuh. Ren Duksing menilai Kin Feiyang dan mengangguk, kamu berhasil menembus Master Perang Bintang 1 begitu cepat, lumayan. Kin Feiyang tertawa, kekuatan Paman Ren juga tak terduga. Tak lama kemudian, aku hanya bisa mengagumimu. Ren Duksing menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Ren Wuxuang yang ada di sampingnya, dan berkata, Suang Er, aku punya beberapa masalah pribadi untuk didiskusikan dengan Kin Feiyang, kamu harus pergi dulu. Ren Wuxuang mengerutkan kening dan berkata dengan marah, kamu menyembunyikan sesuatu dariku lagi, kamu menganggapku untuk apa? Ren Duksing berkata, Suang Er, jangan disengaja. Ayah tidak memberi taumu demi kebaikanmu sendiri. Huh. Ren Wuxuang dengan dingin mendengus, berjalan menuruni jembatan rantai besi, dan berjalan kekejauhan. Sebelum pergi, dia menatap tajam ke arah Kin Feiyang. Siapa yang membuatku tersinggung? Kin Feiyang sedikit tertekan. Setelah Ren Wuxuang pergi, Ren Duksing berkata dengan nada meminta maaf, Feiyang, gadisku ini seperti ini, jangan pedulikan dia. Apakah aku berani keberatan? Kin Feiyang tersenyum pahit, mengatur emosinya, dan bertanya dengan curiga, Paman Ren, apa yang ingin kamu katakan? Ren Duksing bertanya, berapa banyak orang yang memenangkan Perang Sembilan Wilayah kali ini? Biarkan aku berpikir. Wan Kiyu, Feng Wuxi, Saudara Kembar, Ling Yu, dan tiga lainnya, Tan Wu. Kin Feiyang merenung sejenak, dan berkata, jika kita tidak menghitung orang-orang dari alam roh kita, totalnya ada sembilan orang. Ren Duksing berkata, lalu siapakah orang-orang dari negara roh kita? Kin Feiyang berkata, Lu Xingchen, Dong Zheng Yang, Saudari, Shen Mei. Ren Duksing merenung sejenak, dan bertanya, kalau begitu, apakah menurutmu ada yang salah dengan seseorang? Sesuatu yang salah. Kin Feiyang berpikir sejenak dan berkata, jika ada yang salah, itu hanya Lu Xingchen. Apa maksudmu? Ren Duksing terkejut. Pertama, dia menyembunyikan tingkat kultifasinya. Awalnya, kami semua mengira dia adalah kaisar tempur bintang tujuh, namun pada akhirnya, aku menemukan bahwa dia lebih kuat dari kita, seorang Grandmaster tempur bintang tiga. Kedua, di mata air kuning sembilan neter, dia diam-diam membantu penduduk Kong dan Yuzu beberapa kali. Ketiga, dia sepertinya tahu segalanya, apapun yang dia temui, dia tahu. Kata Kin Feiyang. Ren Duksing mengerutkan kening, mengapa dia membantu penduduk Kong dan Yuzu? Aku tidak tahu. Aku bertanya, tapi dia tidak menjawab, tapi. Ketika Kin Feiyang mengatakan ini, alisnya juga berkerut. Ren Duksing bertanya, tapi apa? Dia mengatakan kepadaku bahwa dia tidak bermaksud jahat padaku, dan dia juga mengatakan bahwa dia berhutang budi padaku. Tetapi saya benar-benar tidak ingat kapan saya membantunya. Kin Feiyang bingung. Kamu sendirian menghancurkan keluarga lu, dia seharusnya membencimu. Sepertinya ada yang tidak beres dengan orang ini. Ren Duksing bergumam dan berkata, Feiyang, Paman Ren punya permintaan. Apa itu? Kin Feiyang bingung. Apakah kamu ingat saat aku memberitahumu bahwa di antara orang-orang yang berpartisipasi dalam pertempuran sembilan negara, ada kemungkinan besar bahwa antek-antek mutian yang ada di antara mereka? Ren Duksing berkata dengan suara yang dalam. Murid Kin Feiyang menyusut, dan dia berkata dengan heran, Maksudmu, orang ini adalah Lusing Chen? Aku tidak tahu. Tapi dialah yang paling layak untuk kita perhatikan. Jadi saya ingin meminta Anda melakukan segala kemungkinan untuk mengetahui keberadaannya setelah memasuki ibu kota ke Kaisaran. Kata Ren Duksing. Kin Feiyang mengerutkan kening dan berkata, Paman Ren, sejujurnya, saya benar-benar tidak ingin mempedulikan hal-hal ini. Ren Duksing terdiam beberapa saat, dan berkata, Feiyang, aku tahu ini akan memberikan banyak tekanan padamu, tapi aku benar-benar tidak dapat menemukan orang yang cocok. Kin Feiyang menghela nafas tak berdaya dan berkata, Baiklah, saya akan melakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Ren Duksing tersenyum dan berkata, Ingat, beritahu saya segera setelah Anda mendapat kabar. Oke, Kin Feiyang mengangguk. Ren Duksing melambaikan tangannya dan berkata, Kalau begitu pergilah, bekerja keras, dan bantu aku menjaga suanger. Baiklah, selamat tinggal. Kin Feiyang menangkupkan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal, lalu berbalik dan berjalan menuju Ren Wushuang. Suara mendesing. Ren Duksing memandangi dua orang dan serigala itu, lalu melompat ke ngarai dan menghilang di tengah badai. Selama seluruh proses, Wolf King tidak mengucapkan sepatah kata pun, seolah sedang memikirkan sesuatu. Setelah berjalan beberapa saat, ia berkata, Kin Zee kecil, saya tidak tahu apakah Anda ingin mendengar sesuatu. Apa itu? Kin Feiyang tercengang dan bingung. Musuh dari musuhku adalah temanku. Kami bisa bekerja sama denganmu Tianyang dan menggunakannya untuk menghancurkan musuhmu di ibu kota kekaisaran. Wolf King berkata, cahaya dingin bersinar di matanya. Lumayan, kamu tahu cara menggunakan otakmu untuk berpikir. Kin Feiyang melihatnya dengan heran dan menggelengkan kepalanya, tetapi saya tidak akan melakukan itu, karena bekerja sama dengan mutian yang sama saja dengan meminta kulit harimau. Selain itu, tujuannya adalah untuk menghancurkan kekaisaran Kin besar, dan saya hanya ingin balas dendam. Wolf King bertanya, ketika saatnya tiba, bagaimana jika dia benar-benar ingin menghancurkan kekaisaran Kin besar? Publik adalah publik, privat adalah privat. Saya tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Karena apapun yang terjadi, kekuatan garis keturunan yang mengalir di tubuhku tidak akan pernah berubah. Tidak ada yang bisa merampas kekaisaran-kekaisaran Kin besar. Kata Kin Feiyang, suaranya nyaring dan kuat. Murid Wolf King berkontraksi. Kalimat terakhir Kin Feiyang benar-benar membuatnya sangat ketakutan. Tampaknya akan ada badai berdarah di masa depan. Feiyang, di mana ayahku? Pada saat ini, Ren Wu Shuang berlari mendekat dan bertanya dengan cemas. Kin Feiyang menoleh untuk melihat jembatan rantai besi yang kosong dan berkata sambil tersenyum, dia seharusnya pergi. Kiri. Wajah Ren Wu Shuang membeku, dan dia berkata dengan marah, dia bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal padaku, apakah dia masih peduli padaku, putrinya. Kin Feiyang menghela nafas, oke, jangan mengeluh, paman Ren tidak bisa melakukannya dengan mudah. Ren Wu Shuang mengerutkan kening, melihat ke atas dan ke bawah Kin Feiyang sejenak, dan berkata, saudaraku, katakan yang sebenarnya, apakah kamu tahu segalanya tentang ayahku? Apa itu? Kin Feiyang tampak bingung. Dahir Ren Wu Shuang tiba-tiba memunculkan sederet garis hitam, dan dia berkata dengan marah, berhentilah berpura-pura, katakan padaku, mengapa dia tinggal di sini? Ya Tuhan, aku benar-benar tidak tahu. Kalau kamu ingin tahu, tanyakan saja pada ayahmu, jangan ganggu aku terus-menerus, oke? Kin Feiyang sangat tidak berdaya. Jika dia bersedia memberitahuku, mengapa aku bertanya padamu? Ren Wu Shuang mengeluh, meraih lengan Kin Feiyang, dan berkata sambil tersenyum, Feiyang, bisakah kamu memberitahu adikmu? Jika cara yang sulit tidak berhasil, maka dia akan menggunakan cara yang lembut. Tapi Kin Feiyang tidak tertipu sama sekali. Dia dengan paksa melepaskan jari Ren Wu Shuang, membuka pintu teleportasi, dan bergegas masuk tanpa menoleh ke belakang. Nak, aku belum selesai denganmu. Ren Wu Shuang menghentakkan kakinya dengan marah dan segera mengejarnya. Kota Prefektur. Paviliun Harta Karun Kota Timur. Di ruang tunggu. Bocah ini sudah kembali, kenapa dia tidak datang mencariku? Apakah aku harus mengambil inisiatif untuk menemukannya setiap saat? Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghormati yang tua dan mencintai yang muda. Yin Yuan Ming mondar-mandir di dalam ruangan, tampak sangat cemas. Bocah ini secara alami mengacu pada Kin Feiyang. Tidak lama setelah Kin Feiyang kembali, dia menerima kabar tersebut dan segera kembali ke ruang tunggu untuk menunggu. Tentu saja. Dia tidak merindukan Kin Feiyang, tapi pil kelas atas itu. Tapi setelah menunggu begitu lama, Kin Feiyang tidak datang, dan dia tidak bisa menahan perasaan kesal di hatinya. B asteris jingan, B asteris jingan. Dia mengutup dengan marah dan mengeluarkan kristal gambar itu. Desir. Tapi saat ini, dua orang dan seekor serigala muncul di ruang tunggu karena kehabisan udara. Hem. Yin Yuan Ming tercengang. Dia menoleh dan wajahnya langsung melonjak karena ekstasi. Siapa lagi selain Kin Feiyang? Dia segera naik dan berkata sambil tersenyum, Saudara Kin, kamu sudah kembali. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Aku bisa saja pergi untuk menyambutmu. Rubah tua, jika kamu ingin pilnya, katakan saja. Jangan terlalu munafik, oke. Wolf King mengupil dan berkata dengan nada menghina. Ekspresi Yin Yuan Ming membeku, dan dia berkata dengan marah, apa yang kamu bicarakan? Biar ku beritahukan padamu, anak serigala, perasaanku terhadap saudara Kin dapat disaksikan oleh langit dan bumi. Wajah Kin Feiyang berkedut. Dia bahkan menggunakan langit dan bumi sebagai saksinya. Rubah tua ini benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk meminum pilnya. Kamu membual. Wolf King melirik Yin Yuan Ming dengan jijik dan melompat ke tanah. Dia mengetuk sana-sini, seolah sedang mencari sesuatu. Berhentilah mencari, tidak ada harta karun di sini. 668 Kin Feiyang berjalan ke sisi meja teh dan duduk di kursi. Yin Yuan Ming juga maju ke depan, mengambil teko dan menuangkan teh, mengabaikan Ren Wu Shuang di sampingnya. Ren Wu Shuang mengerutkan kening dan berkata, Stewart Yin, apakah kehadiranku begitu remeh? Hem. Yin Yuan Ming tercengang. Dia menoleh dan wajahnya sedikit berubah. Dia buru-buru berkata, Oh, bukankah ini nona Ren? Kapan kamu datang? Kin Feiyang baru saja mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Ketika dia mendengar ini, dia langsung meludahkannya. Penglihatan seperti apa yang dimiliki rubah tua ini? Dia sudah lama berdiri di sana dan sebenarnya tidak menyadarinya. Tampaknya Yin Yuan Ming akan menyinggung perasaan nona ini. Seperti yang diharapkan. Wajah Ren Wu Shuang tiba-tiba menjadi gelap. Dia mengepalkan tangannya yang seperti batu giok dan menatap tajam ke arah Yin Yuan Ming. Uhuk-uhuk. Kin Feiyang terbatuk dan dengan ramah mengingatkannya, dia ikut denganku. Apa? Yin Yuan Ming tiba-tiba berubah warna dan tersenyum meminta maaf. Nona Ren, maaf, maaf, ini semua salahku, silakan duduk. Huh. Ren Wu Shuang mendengus dingin dan duduk di hadapan Kin Feiyang. Wajahnya sangat jelek. Apa yang dilakukan bibi hebat ini di sini? Yin Yuan Ming bingung. Dia diam-diam menyeka keringatnya, berbalik dan berjalan ke sisi meja teh, dan menyapanya dengan hangat. Kin Feiyang meletakkan cangkir tehnya dan berkata sambil tersenyum tipis, jangan terlalu sopan, ayo kita bicara bisnis. Bisnis. Yin Yuan Ming tertegun dan berkata dengan curiga, bukankah kamu di sini untuk mengantarkan obat mujarab? Kamu hanya tertarik pada obat mujarab. Kin Feiyang mengerutkan kening. Omong kosong, aku seorang pengusaha. Tentu saja, aku sedang membicarakan bisnis. Apa menurutmu aku akan membicarakan cinta denganmu? Yin Yuan Ming memutar matanya. Wajah Kin Feiyang berkedut, dan dia berkata tanpa daya, saya baru saja kembali dan tidak punya waktu untuk memperbaiki ramuannya. Sekarang saya di sini untuk meminta bantuan Anda. Apa itu? Yin Yuan Ming meletakkan cangkir tehnya dan menatapnya dengan curiga. Kin Feiyang berkata, saya memiliki orang yang sangat penting yang ingin saya simpan di pavilion harta karun Anda. Siapa? Yin Yuan Ming bertanya. Namanya Luo Qian Sui. Kin Feiyang melambaikan tangannya, dan Luo Qian Sui langsung muncul dari udara. Luo Qian Sui membungkuk dan berkata, salam, manager. Sama-sama, sama-sama. Yin Yuan Ming melambaikan tangannya berulang kali. Lelucon yang luar biasa. Bocah ini sudah mengatakan bahwa wanita ini sangat penting baginya. Bagaimana mungkin dia masih berani mengudara? Setelah mengamati Luo Qian Sui sejenak, Yin Yuan Ming menoleh untuk melihat ke arah Kin Feiyang. Dia mengerutkan kening dan berkata, Saudara Kin, berdasarkan hubungan kita, saya pasti akan membantu Anda dalam masalah kecil ini. Tetapi Anda juga tahu bahwa pavilion harta karun saya adalah tempat untuk berbisnis. Jangan khawatir tentang hal itu. Bibi Sui adalah pemimpin pavilion dari pavilion harta karun berharga di kota Iron Ox. Kemudian, dia bahkan mengelola pavilion harta karun di kota Yan. Bibi Sui mengetahui trik pavilion Zen Bao seperti punggung tangannya. Kin Feiyang berkata sambil tersenyum tipis. Yin Yuan Ming tertegun dan berkata sambil tersenyum, jadi dia salah satu dari kita. Kin Feiyang tersenyum dan berkata, saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang Jiang Zeng Yi. Tentu saja. Dia adalah kepala pavilion sebelumnya di Kabupaten Yan. Dia sangat bertanggung jawab dan sangat cakep. Kepala pavilion master kami bahkan berencana memindahkannya ke ibu kota negara bagian. Sayangnya, dia meninggal dalam usia muda. Yin Yuan Ming menghela nafas. Kin Feiyang berkata, Bibi Sui adalah istrinya. Apa? Yin Yuan Ming tiba-tiba berdiri dan menatap Luo Qian Sui dengan tidak percaya. Dia bertanya, Anda adalah suami dan istri? Ya. Luo Qian Sui mengangguk, terlihat sedikit kecewa. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan janda Jiang Zeng Yi. Oke. Saya akan menemui kepala pavilion master nanti dan mengatur posisi untuk Anda. Kata Yin Yuan Ming. Terima kasih. Luo Qian Sui membungkuk dan berterima kasih padanya. Ku bilang kamu tidak perlu bersikap sopan. Kesampingkan hubungan dengan Kin Feiyang, hanya berbicara tentang Jiang Zeng Yi, kami harus menjagamu dengan baik. Yin Yuan Ming tersenyum. Kin Feiyang berkata, Anda mengatakannya. Jika saya berada di ibu kota dan mendengar bahwa bibi Sui dianyaya, saya tidak akan memaafkan Anda. Yin Yuan Ming menegakkan punggungnya dan berkata, Baiklah, jika hari itu tiba, saya akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan. Terima kasih. Kin Feiyang berdiri dan menangkupkan tangannya untuk mengucapkan terima kasih. Jika dia ingin menjaga Luo Qian Sui dalam keadaan spiritual, dia harus mengatur tempat untuknya. Dan pavilion Zen Bao di ibu kota tidak diragukan lagi adalah tempat terbaik. Dia bisa yakin jika dia tetap di sini. Yin Yuan Ming tersenyum dan berkata, Saudara Kin, kita sudah selesai membicarakan Luo Qian Sui. Bagaimana kalau kita membicarakan obat mujarab sekarang? Kin Feiyang berkata, Oke, beri saya harga, saya akan segera membuatnya. Sangat mudah. Yin Yuan Ming tertegun, lalu dia sangat gembira dan berkata sambil tersenyum, Kalau begitu aku akan mengatakannya. 3.000 ramuan gelasir api merah, 500 ramuan potensial, dan masing-masing 100.000 ramuan tingkat tertinggi lainnya. Wajah Kin Feiyang menjadi gelap, dan pembuluh darahnya menonjol. Bukankah ini permintaan yang terlalu tinggi? Aku berkata, Apakah kamu sedang mencari masalah? Wolf King juga memandang Yin Yuan Ming dengan niat buruk. Jangan salah paham. Kami sendiri yang akan menyediakan semua ramuannya. Anda hanya bertanggung jawab membuat ramuannya. Kata Yin Yuan Ming. Hah. Kin Feiyang sedikit terkejut dan mengerutkan kening. Apakah kamu punya begitu banyak ramuan untuk ramuan potensial dan ramuan gelasir api merah? Tentu saja. Sejujurnya, Ketua Pavilion Master telah lama berharap bahwa pada akhirnya Anda pasti akan memasuki ibu kota. Jadi, pada tahun-tahun ketika Anda berpartisipasi dalam pertempuran sembilan negara, Ketua Master Pavilion secara pribadi pergi ke delapan negara bagian lainnya untuk mengumpulkan tanaman herbal dalam jumlah besar. Yin Yuan Ming tersenyum sinis. Eh. Kin Feiyang dan Raja Serigala saling memandang. Mereka tidak menyangka Ketua Master Pavilion lebih gila dari mereka. Kin Feiyang bercanda. Apakah kamu tidak takut kalau para pemimpin prefektur dari delapan negara bagian lainnya akan mendapat masalah denganmu setelah mengetahui hal ini? Kami membelinya dengan uang secara terbuka. Apa hak mereka untuk mencari masalah dengan kami? Yin Yuan Ming menghina. Kalian luar biasa. Kin Feiyang mengacungkan jempol kepada mereka dan berkata sambil tersenyum, tetapi Anda juga tahu aturan saya. Ramuan yang dimurnikan harus dibagi rata di antara kita. Ini. Yin Yuan Ming mengerutkan kening dan berkata sambil tersenyum tersanjung, Saudara Kin, Anda akan segera pergi ke ibu kota dan mungkin tidak akan kembali lagi dalam hidup ini. Bisakah Anda memberi kami diskon? Terlebih lagi, persahabatan kita begitu dalam. Bisakah kamu memperlakukannya sebagai hadiah perpisahan untuk kita sebelum kita berpisah? Dia menambahkan. Kin Feiyang merenung sejenak dan mengulurkan tiga jari. 30 banding 70. Inilah keuntungan saya. Kesepakatan. Yin Yuan Ming menganggup dengan tegas. Lagi pula, setelah bersama begitu lama, dia sangat mengenal Kin Feiyang. Tidak mungkin baginya untuk membantu pavilion harta karun memurnikan ramuan secara gratis. Oleh karena itu, dia sudah sangat puas bisa menegosiasikan pembagian 30 banding 70. Ledakan. Pada saat ini, Aura yang kuat tiba-tiba turun ke seluruh kota. Saat ini, semua orang di kota merasa khawatir. Di ruang istirahat, Kin Feiyang dan yang lainnya juga bingung. Ledakan. Mengikuti dengan cermat. Aura menakutkan lainnya turun ke kota satu demi satu. Ren Wu Shuang mengerutkan kening dan berkata, Mungkinkah seseorang dari ibu kota datang menjemput kita? Tidak. Tuan prefektur sebelumnya lah yang membawamu ke ibu kota. Ibu kota tidak akan mengirim siapapun secara pribadi. Lagi pula, tidak ada seorang pun dari ibu kota yang akan datang jika tidak ada hal penting yang terjadi. Selain itu, meskipun Aura ini sangat kuat, mereka masih jauh lebih buruk daripada orang-orang di ibu kota. Menurut kesimpulanku, mereka seharusnya berada pada level yang sama dengan Master Prefektur. Kata Yin Yuanming. Setingkat dengan kakek. Ren Wu Shuang merenung sejenak dan berkata dengan heran, mungkinkah Master Prefektur dari delapan negara bagian lainnya? Itu mungkin. Yin Yuanming menganggup dan mengerutkan kening, tetapi mengapa dia datang ke keadaan spiritual kita? Qin Fei Yang berkata, Seharusnya itu untukku. Anda. Yin Yuanming curiga. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum tipis, saya membunuh banyak orang mereka di neraka sembilan tingkat dan bahkan memusnahkan beberapa negara bagian. Eh. Yin Yuanming menatapnya dengan bingung dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam, dia memang pria yang galak. Jangan khawatir, dengan adanya guru prefektur di sini, mereka tidak akan berani melakukan apapun padamu. Aku akan pergi membeli tanaman herbal sekarang. Setelah mengatakan itu, Yin Yuanming berbalik dan keluar dari ruang tunggu. Setelah melihat Yin Yuanming pergi, mata Wolf King berkilat dingin dan berkata, Qin Zi kecil, apakah kamu ingin mengambil kesempatan untuk pergi ke Yunzu? Apa maksudmu? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Wolf King mencibir dan berkata, perseteruan darah Fatso, apakah kamu sudah lupa? Tentu saja tidak. Kata Qin Fei Yang. Apa yang kamu bicarakan? Perseteruan darah apa yang dialami Fatso? Ren Wu Shuang memandang pria dan serigala itu dengan bingung. Wolf King tersenyum misterius dan berkata, gadis kecil Ren, ada beberapa hal yang sebaiknya tidak kamu ketahui. Anda. Ren Wu Shuang hendak marah ketika Qin Fei Yang berkata, Saudari, dapatkah Anda membantu saya melihat apakah Tuan Prefektur Yunzu ada di sini? Ren Wu Shuang mendemus dan berkata, kamu tidak mau memberitahuku, mengapa aku harus membantumu? Jika kamu tidak pergi, aku akan pergi. Itu bukan masalah besar. Raja serigala tersenyum menghina, meminta dua portal kepada Qin Fei Yang, dan langsung pergi. Bajingan, anak serigala. Ren Wu Shuang menghentakkan kakinya dengan marah dan menatap Qin Fei Yang. Dia berkata, jika kamu tidak memberitahuku mengapa ayahku tetap tinggal di reruntuhan, aku akan terus mengganggumu. Tidak masalah. Sungguh menarik memiliki wanita cantik di sisiku. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Kamu tidak tahu malu. Ren Wu Shuang berkata dengan marah, mengertakkan gigi dan memelototinya. Qin Fei Yang tidak keberatan dan tersenyum. Ketuk, ketuk. Dengan suara langkah kaki, Yin Yuan Ming kembali dengan tas kian kun di tangannya. Dia melihat sekeliling ruangan dan bertanya dengan curiga, di mana Rufian Wolf. Qin Fei Yang berkata, dia pergi untuk meminta informasi. Oh. Yin Yuan Ming menganggup dan menyerahkan tas kian kun kepada Qin Fei Yang. Dia berkata sambil tersenyum, kapan saya bisa mendapatkan obat mujarab. Qin Fei Yang melirik ramuan obat di tas kian kun dan memasukkannya ke dalam kastil. Dia berkata sambil tersenyum tipis, kalau sudah selesai, aku akan meminta seseorang mengirimkannya padamu. Oke oke oke. Yin Yuan Ming menganggup berulang kali dengan senyuman di wajahnya. Desir. Pada saat ini, Wolf King muncul dari udara dan berkata, penyihir tua itu ada di sini. Dia sekarang berada di aula pertemuan tuan-tua. Oke. Dia di sini untuk menyelesaikan masalah dengan kita, jadi kita akan pergi dan menyerang sarangnya. Mata Qin Fei Yang bersinar terang. Fei Yang, meskipun gubernur prefektur Yunzu tidak ada di sini, masih ada sepuluh komandan. Musuh Fatso juga sangat kuat. Lebih baik berhati-hati. Luo Qian Sui mengingatkan. Qin Fei Yang berkata, bibi Sui, saya tahu. 669. Ya. Qin Fei Yang menganggup, meraih tangan Luo Qian Sui, dan berkata, bibi Sui, ketika aku pergi ke ibu kota, aku tidak akan datang menemuimu. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Saya akan. Jangan khawatir dan lakukan petualangan. Luo Qian Sui tersenyum, tapi matanya basah. Setelah bersama begitu lama, dia sudah lama menganggap Qin Fei Yang sebagai putranya sendiri. Sekarang setelah mereka berpisah, dia tidak tahu kapan mereka akan bertemu kembali. Melihat ini, Qin Fei Yang tidak bisa menahan perasaan sedih, dan berkata, saat aku menetap di ibu kota, aku pasti akan kembali menjemputmu. Oke. Aku akan menunggu untuk anda. Luo Qian Sui mengangguk, merasa bersyukur. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Kaisar ingin menyakiti anak yang begitu bijaksana. Saya pergi. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia dengan tegas melepaskan tangan Luo Qian Sui, membuka portal, dan pergi bersama Wolf King. Bajingan, jangan berpikir untuk meninggalkanku. Ren Wu Shuang berkata dengan marah dan hendak mengejarnya. Tapi saat ini, Luo Qian Sui meraih pergelangan tangannya, menggelengkan kepalanya, dan berkata sambil tersenyum, nak, jangan kejar dia. Fei Yang adalah orang yang sangat bisa dipercaya. Karena dia berjanji pada ayahmu, tidak peduli bagaimana kamu mengganggunya, dia tidak akan melakukannya. Katakan apapun. Ren Wu Shuang berkata dengan cemas, tapi... Luo Qian Sui tersenyum dan berkata, oke, berhenti bicara. Tetap di sini dan ngobrol dengan saya. Oke. Ren Wu Shuang menganggup, tapi di dalam hatinya, dia mengutuk Kin Fei Yang karena menjadi bajingan. Yin Yuan Ming, yang berada di samping mereka, tampak terkejut. Bukankah ayah Ren Wu Shuang sudah lama meninggal? Tapi dari percakapan mereka, kenapa Ren Du Xing ini masih hidup? Juga, Kin Fei Yang dan Rufian Wolf sebenarnya ingin menyerang sarang tuan istana Yun Su. Apakah mereka benar-benar tidak takut mati? Tidak. Semua bahan obat ada bersama mereka. Mereka tidak bisa mati di Yun Su. Bergumam pada dirinya sendiri, Yin Yuan Ming menatap Ren Wu Shuang dan tersenyum, saya punya sesuatu untuk didiskusikan dengan ketua Master Pavilion. Kalian luangkan waktu. Tanpa menunggu jawaban mereka, dia buru-buru pergi. Sementara itu, di langit di atas lembah di Cloud State, Desir, Kin Fei Yang dan Raja Serigala muncul begitu saja. Lembah itu dikelilingi oleh pegunungan di semua sisinya, dan tidak ada pintu masuk atau keluar. Seseorang hanya bisa masuk dari ketinggian. Di dalam lembah, panjangnya sekitar setengah mil. Tanahnya sangat datar dan ditumbuhi ilalang hijau subur. Di sela-sela semak juga terdapat bunga-bunga liar yang mekar sempurna, wanginya menusuk hidung mereka. Lebih-lebih lagi, ada aliran sungai jernih yang berkelok-kelok melintasi seluruh lembah. Dari waktu ke waktu, seekor ikan kecil akan melompat keluar, menambah keaktifan lembah tersebut. Di sebelah timur lembah, ada hutan kecil. Pepohonannya tidak tinggi, tapi subur dan penuh kehidupan. Melalui celah di antara dedaunan, samar-samar dia bisa melihat sebuah bangunan kayu tua. Di belakang bangunan kayu kecil itu, terdapat kuburan yang memancarkan Aura Duka. Qin Feiyang melirik ke lembah dan melambaikan tangannya. Fatso segera muncul di sampingnya. Dia telah mendengar percakapan antara Qin Feiyang dan Raja Serigala di kastil, jadi dia sudah bersiap. Pada saat ini, melihat ke lembah di bawah, seluruh tubuhnya tiba-tiba memancarkan rasa kesedihan dan niat membunuh yang kuat. Karena disinilah tempat ayah dan keluarganya dimakamkan. Siapa ini? Tiba-tiba, teriakan waspada terdengar. Suara mendesing. Mengikuti dengan cermat. Diiringi suara sesuatu yang menerobos udara, seorang lelaki tua berbaju hitam bergegas keluar lembah dan mendarat di depan dua pria dan Serigala itu. Orang tua itu kurus dan berambut putih. Matanya sangat suram, tetapi ketika dia melihat Fatso, rasanya seperti gunung es telah mencair. Wajah lamanya penuh senyuman. Fatso berkata, Paman Hai, aku kembali. Itu benar. Orang ini adalah pengurus rumah tangga keluarga Situ, Situ Hai. Situ Hai berjalan di depan Fatso dan mengulurkan tangannya yang gemetar untuk menyentuh wajah Fatso. Dia berkata, Nak, sudah beberapa tahun sejak kita terakhir bertemu. Bagaimana kabarmu selama ini? Sangat bagus. Fatso menganggup berulang kali dan berkata sambil tersenyum, Paman Hai, izinkan saya memberitahu Anda sebuah kabar baik. Saya telah melewati pertempuran besar sembilan negara. Apa? Tubuh tua Situ Hai bergetar. Dia berkata dengan heran, Kamu tidak berbohong padaku. Kenapa aku harus berbohong padamu? Saya akan segera bisa memasuki ibu kota kekaisaran. Kata Fatso. Haha. Langit tidak menghancurkan keluarga Situ Ku. Situ Hai segera menengada ke langit dan tertawa, air mata mengalir di wajah lamanya. Dulu, ketika keluarga Situ dimusnahkan, dia begitu putus asa, mengira keluarga Situ tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa anak dengan bakat terburuk dan harapan paling kecil tidak hanya akan berhasil membalikkan keadaan dan berubah menjadi satu dari sejuta jenius, namun dia juga menyelesaikan pertempuran besar sembilan negara dan memperoleh kualifikasi untuk memasuki ibu kota kekaisaran. Di dalam hatinya, api harapan yang berkobar menyala. Cepat atau lambat, keluarga Situ akan bangkit kembali dan bahkan melampaui kejayaan masa lalu. Tiba-tiba, dia berlutut di kehampaan dan menatap Kinfei Yang. Dia berkata, Adikku, terima kasih telah membantu Tianyu. Orang tua ini tidak punya apa-apa untuk membalas budimu. Orang tua, tolong bangun. Fatsou dan aku adalah saudara. Sudah sepantasnya aku membantunya. Kinfei Yang dengan cepat maju dan membantu Situ Hai berdiri. Situ Hai berkata, merupakan berkah bagi Tianyu untuk memiliki saudara laki-laki sepertimu. Paman Hai, apa yang kamu bicarakan? Aku juga tidak buruk, oke. Fatsou mengerutu dengan tidak senang. Ya, 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 kamu sama sekali tidak jahat. Setiap keturunan keluarga Situ adalah seorang jenius. Situ Hai tertawa. Itu tidak berlebihan seperti yang kamu katakan. Fatsou menggaruk kepalanya dengan canggung. Ayo pergi, kami akan turun dan memberitahu ayah dan ibumu kabar baik ini. Mereka pasti akan bangga padamu ketika mereka mendengarnya di dunia bawah. Situ Hai meraih tangan Fatsou dan terbang ke bawah. Fatsou berkata, Bos, tunggu aku. Kinfei Yang mengangguk. Setelah Fatsou dan Situ Hai memasuki kuburan, Kinfei Yang menunduk dan bergumam. Wolf King bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu pikirkan? Kinfei Yang berkata, saya merasa dengan kekuatan kita, tidak cukup untuk membalaskan dendam Fatsou. Apa maksudmu? Raja Serigala mengerutkan kening. Seperti yang Bibisue katakan, meskipun ketua istana negara Yun tidak ada di sini, masih ada 10 komandan agung, pavilion harta berharga, dan ketua balai istana suci. Contohnya, ketua Aula Balai Pil. Kami pernah bertarung dengannya sebelumnya. Sebagai sekte pertempuran bintang tiga, dia sangat kuat. Namun, saya tidak mengkhawatirkan orang-orang ini. Orang yang paling aku khawatirkan adalah penguasa istana negara bagian Yun sebelumnya. Kinfei Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Murid Wolf King menyusut. Wanita tua jelek itu berkata bahwa dia bahkan lebih kuat dari pria tua itu. Kalau begitu, penguasa istana negara Yun sebelumnya pasti sangat kuat. Jika mereka memperingatkan orang ini, bukan saja mereka tidak bisa membalaskan dendam fatso, tapi mereka juga akan terkena kutukan abadi. Wolf King berkata, mengapa kita tidak menunggu lebih lama lagi? Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, anak panah sudah ada di haluan, kita harus menembaknya. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan image kristal. Apa yang sedang kamu lakukan? Wolf King curiga. Temukan seseorang untuk membantu kita. Dengan adanya dia, akan sulit bagi kita untuk mati. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum. Untayan Betelki memasuki image kristal. Segera, sesosok tubuh muncul. Itu adalah Lu Xingchen. Lu Xingchen bertanya sambil tersenyum, Saudara Kin, apakah Anda punya pesanan? Kinfei Yang berkata, ada sesuatu yang ingin saya minta bantuan Anda. Apa itu? Lu Xingchen bingung. Kinfei Yang berkata, mari kita bicarakan hal ini saat kamu di sini. Saya di negara bagian Yun sekarang. Apa? Lu Xingchen tercengang. Dia berkata tanpa berkata-kata, kamu baru saja kembali dan kamu sudah berada di negara bagian Yun. Kamu benar-benar tidak bisa berhenti. Beri aku koordinatnya. Aku akan segera pergi ke sana. Terima kasih. Kinfei Yang berterima kasih padanya. Setelah memberikan koordinat kepada Lu Xingchen, dia mematikan image kristal. Pada saat yang sama. Di kuburan. Apa? Kamu kembali kali ini untuk menghancurkan keluarga Xia, Yuan, dan Hei. Situhai memandang Fatsou dengan kaget. Ya. Fatsou mengangguk. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Kamu tidak bisa melakukan itu. Kamu belum cukup kuat. Kamu akan mendekati kematian jika pergi ke sana. Situhai berkata dengan cemas. Fatsou tersenyum dan menghiburnya. Paman Hei, jangan khawatir. Jika saya tidak percaya diri, saya tidak akan melakukannya. Tidak. Sekarang setelah kamu memperoleh kualifikasi untuk memasuki ibu kota kekaisaran, masa depanmu cerah. Aku tidak bisa membiarkanmu kehilangan nyawamu karena ini. Kami pasti akan membalas dendam untuk ini, tapi tidak sekarang. Tianyu, dengarkan nasihat Paman Hei. Jangan bodoh. Akan ada banyak peluang di masa depan. Situhai mencoba yang terbaik untuk membujuknya. Sekarang. Fatsou adalah satu-satunya harapan keluarga Situ. Jadi, apapun yang terjadi, dia harus melindungi Fatsou dengan baik. Fatsou menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa ekspresi, Aku sudah mengambil keputusan. Paman Hei, jangan coba-coba membujukku. Kemudian. Dia berlutut di depan batu nisan orang tuanya dan berkata dengan tegas, Ayah, ibu, semua anggota klan, yakinlah. Aku pasti akan membuat bajingan terkutuk itu membayar dengan darah mereka. Setelah itu. Fatsou tiba-tiba bangkit dan terbang menuju Kinfei Yang dan Wolf King. Tianyu, dengarkan aku, jangan impulsif. Situhai buru-buru mengejarnya. Ketika Fatsou terbang di depan Kinfei Yang, dia langsung berkata, Bos, kita bisa pergi sekarang. Kinfei Yang tertawa, tidak perlu terburu-buru. Mari kita tunggu seseorang dulu. Siapa yang kita tunggu? Fatsou bingung. Kinfei Yang berkata, Lu Xingchen. Dia. Fatsou mengerutkan kening, dan berkata, Apakah dia akan berbaik hati membantu kita? Siapa bilang aku tidak seperti itu? Sebenarnya aku juga orang yang sangat setia. Saat ini. Tawa samar terdengar, dan Lu Xingchen muncul begitu saja. Dia benar-benar datang. Fatsou terkejut. Lu Xingchen menganggup ke arah Kinfei Yang, lalu memandang Fatsou dan berkata, Tidakkah kamu tahu bahwa berbicara buruk tentang orang lain di belakang mereka adalah tindakan yang sangat tidak bermoral? Tentang ini. Saya minta maaf. Fatsou tertawa datar. Lu Xingchen menggelengkan kepalanya dan tertawa. Pada saat ini. Si Tuhai menyusul dan berkata dengan cemas, Tianyu, kamu benar-benar tidak bisa pergi. Bisakah kamu mendengarkanku sekali saja? Melirik Si Tuhai, Lu Xingchen memandang Kinfei Yang dan mengerutkan kening, ada apa? Kinfei Yang dengan singkat menjelaskan situasinya. Setelah mendengarkan wajah Lu Xingchen menjadi gelap, dia menatap kedua pria dan serigala itu, dan berkata, ini bukan permainan anak-anak. Pernahkah kamu memikirkannya? Tentu saja. Fatsou mengangguk tanpa ragu-ragu. Lu Xingchen merenung sejenak dan mengangguk, Oke, saya akan membantu Anda. Ini juga merupakan bantuan untuk Kinfei Yang. Meskipun aku selalu tidak menyukaimu, aku benar-benar harus berterima kasih padamu kali ini. Fatsou menangkupkan tangannya dan berkata, Lu Xingchen melambaikan tangannya dan tersenyum, ini bukan masalah besar. Ayo pergi. Apakah kalian semua gila? Si Tuhai berkata dengan marah. Paman Hai, yakinlah. Kami pasti bisa pergi dengan selamat. Fatsou tertawa. Anda. Si Tuhai sangat marah, tapi pada akhirnya, dia menghela nafas dan berkata, Baiklah, lakukan sesukamu, tapi kamu harus mengajakku. Hem. Fatsou mengerutkan kening. Meskipun saya tidak cukup kuat, saya telah memperhatikan pergerakan tiga keluarga besar selama ini. Saya tahu latar belakang mereka dan pasti dapat membantu Anda. Lagi pula, aku juga ingin melihat kehancuran tiga keluarga besar dengan mataku sendiri. Kata Si Tuhai. Ini. Fatsou memandang Kin Feiyang. Kin Feiyang berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, Tidak apa-apa. Jika kamu ingin pergi, pergilah. Terima kasih, adikku. Si Tuhai menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih, lalu mengeluarkan pintu teleportasi dan segera membukanya. Kemudian. 670. Yunzu, Kota Yunzu. Sebuah rumah besar terletak di pusat kota timur. Sungguh luar biasa dan luar biasa. Di atas gerbang mansion, ada sebuah pelakat emas. Itu terbuat dari emas. Di atasnya, ada dua kata yang berani dan kuat. Keluarga Siya. Status keluarga Siya di Yunzu sebanding dengan keluarga lu di Lingsu. Karena nenek moyang keluarga Siya, Siya Changfeng, adalah gubernur kota timur. Lebih-lebih lagi. Karena Siya Changfeng sangat dicintai oleh gubernur Yunzu, keluarga Siya menjadi lebih berkuasa di kota timur. Bahkan jika itu hanya pelayan keluarga Siya, kepala keluarga teratas di luar harus menghormati mereka. Dapat dikatakan bahwa di kota timur, keluarga Siya adalah penguasa, mengendalikan nasib banyak orang. Saat ini, di depan gerbang rumah keluarga Siya, sekelompok besar orang berkumpul dan membuat keributan. Empat saudara laki-laki, saya mohon, minta Tuan Muda Siya melepaskan cucu saya. Dia masih muda. Kamu tidak bisa menyakitinya. Aku akan bersujud padamu, aku mohon padamu untuk membantunya. Di depan orang banyak, seorang lelaki tua berambut putih berlutut di depan gerbang. Pakaian lelaki tua itu compang kemping, badannya berlumuran darah, wajah tuanya memar dan bengkak. Tapi dia sepertinya sudah melupakan rasa sakitnya, melihat keempat penjaga yang berdiri di kedua sisi gerbang, dia terus memohon dan bersujud. Kepalanya patah, darah mengalir ke seluruh tanah. Dan sepasang mata tua yang lemah itu penuh kecemasan. Namun, namun, keempat penjaga keluarga Siya tetap bergeming. Faktanya, wajah mereka dipenuhi ketidaksabaran. Desir. Tiba-tiba, empat orang dan seekor serigala mendarat di langit di atas gerbang keluarga Siya. Itu adalah Kinfei Yang dan yang lainnya. Mereka tidak menyembunyikan auranya, begitu mereka muncul, orang-orang di bawah menyadarinya dan segera melihat ke atas. Apa? Beraninya mereka berdiri di langit di atas gerbang keluarga Siya? Tidakkah mereka tahu bahwa perilaku meremehkan keluarga Siya seperti ini akan membawa bencana yang fatal? Murid sekelompok orang menyusut. Pada saat yang sama, keempat penjaga juga menatapkin Fei Yang dan yang lainnya, wajah mereka tiba-tiba menjadi dingin. Beraninya kamu berdiri di langit di atas gerbang keluarga Siya, kamu pasti telah memakan hati macan tutur. Segera turun ke sini, bersujud dan minta maaf. Keempat orang itu berteriak. Hem. Kinfei Yang dan yang lainnya, yang sedang mengamati rumah keluarga Siya, mengangkat alis mereka dan menatap kerumunan. Pada akhirnya, tatapan mereka semua tertuju pada empat penjaga. Wolf King terkekeh dan berkata, klan Siya ini sungguh mengesankan. Ini bukan hal yang aneh. Keluarga Siya selalu suka menindas orang lain. Apakah Anda melihat lelaki tua itu berlutut di depan pintu? Dia pasti salah satu korbannya. Si Tuhai mencibir. Dia tidak menyembunyikan rasa jijiknya sama sekali. Ayo turun dan melihat. Kinfei Yang melambaikan tangannya dan membawa Wolf King dan Fatsou ke sisi lelaki tua itu. Melihat ini. Keempat penjaga mengira Kinfei Yang dan yang lainnya ketakutan. Salah satu dari mereka mencibir, setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Cepat berlutut dan minta maaf. Namun, Kinfei Yang dan yang lainnya mengabaikan mereka begitu saja. Fatsou berjongkok di tanah dan bertanya, Patua, mengapa kamu berlutut di sini? Tuan muda dari keluarga Siya mengambil cucuku. Cucu perempuanku baru berusia 15 tahun. Sungguh dosa. Orang tua itu berteriak dengan sedih. Tentu saja. Si Tuhai menghela nafas dalam-dalam. Mata si gendut juga dipenuhi amarah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat keempat penjaga dan berteriak, beraninya kalian menindas pria dan menangkap wanita di siang hari bolong. Apakah kalian masih menghormati hukum? Hukum? Haha. Babi gendut sialan, kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri sekarang, dan kamu masih ingin bertarung demi dia. Biarku beritahu, di kota timur ini, keluarga Siya ku adalah hukumnya. Keempat orang itu tertawa mengejek. Kamu mendekati kematian. Fatsou perlahan bangkit, matanya dipenuhi niat membunuh. Adik, jangan lakukan apapun. Melihat ini, lelaki tua itu buru-buru meraih Fatsou dan berkata, Adik, terima kasih, tapi sebaiknya kamu tidak ikut campur, karena kamu tidak boleh menyinggung keluarga Siya. Apakah kamu mendengar itu? Keluarga Siya bukanlah sesuatu yang bisa membuatmu tersinggung. Di tempat ini, meskipun kamu seekor harimau, kamu harus berbaring di sana dengan patuh. Berlututlah untukku. Keempat penjaga itu berteriak. Sikap mereka yang sombong menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak menaruh perhatian pada orang-orang ini. Lu Xingchen tertawa dan berkata, Saudara Qin, mereka lebih sombong darimu. Wajah Qin Fei yang berkedut, dan dia berkata tanpa daya, tidak bisakah kamu menyeretku ke dalam segala hal. Keduanya berbisik dan dilihat oleh seorang penjaga. Penjaga itu mengerutkan kening dan berteriak, Apa yang kalian berdua bisikkan? Aku sudah bilang padamu untuk berlutut, apakah kamu tidak mendengarku? Apakah Anda harus memaksa kami untuk bertarung? Lu Xingchen menciutkan lehernya dan berkata dengan takut-takut, Kaka, aku pengecut. Jangan menakutiku. Membuatmu takut. Haha. Keempat penjaga itu tertawa dan rasa jijik di mata mereka semakin dalam. Berani sekali mereka ikut campur urusan orang lain dengan nyali sebesar itu. Mereka benar-benar melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Wolf King menggelengkan kepalanya dan tertawa, lihat betapa bangganya mereka. Mereka tidak akan bangga lama-lama. Fatsou mendengus dan menatap lelaki tua itu. Dia tersenyum dan berkata, Pak tua, jangan takut. Katakan padaku, kapan mereka menculik cucumu? Orang tua itu melirik mereka. Melihat mereka memiliki temperamen yang luar biasa dan aura yang tak terduga, hatinya yang panik perlahan-lahan menjadi tenang. Orang tua itu berkata, dia ditangkap belum lama ini. Fatsou bertanya, bagaimana dia ditangkap? Belum lama ini, saya dan cucu perempuan saya lewat di sini. Tuan muda dari keluarga saya kebetulan kembali dari luar. Meskipun cucu perempuan saya baru berusia 15 tahun, dia cantik. Ketika dia melihat cucu perempuan saya, dia mempunyai pikiran jahat. Kata lelaki tua itu dengan marah. Dia lebih buruk dari binatang buas. Orang tua, jangan khawatir. Saya akan pergi dan menyelamatkan cucumu sekarang. Fatsou menghiburnya dan menoleh keempat penjaga. Dia berteriak, bawa aku ke binatang itu segera. Siapa yang kamu panggil binatang buas? Keempat penjaga itu segera mengerutkan kening. Kamu sedang mendekati kematian. Mata Fatsou berkilat karena niat membunuh. Dia melambaikan tangannya dan tiga aliran betelki muncul dan menghilang di antara alis ketiga penjaga. Oh! Tiga tangisan kesakitan segera bergema di udara. Ada lubang berdarah di antara alis ketiga penjaga itu. Darah mengalir keluar. Pembunuhan. Dia membunuh seseorang di keluarga Sia. Kerumunan di belakang membuka mata lebar-lebar dan menatap Fatsou dengan kaget. Kita harus tahu. Ini adalah keluarga Sia. Meskipun dia hanya membunuh pelayan keluarga Sia, dia tetap akan dihukum oleh keluarga Sia karena ini. Namun, ada pun penjaga yang tersisa, dia dipenuhi teror saat ini. Karena saat Fatsou menyerang, dia menyadari bahwa dia telah menendang lempengan besi kali ini. Fatsou maju selangkah dan mendarat di depan penjaga. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Gemuk tidak mau mengatakannya lagi. Oke oke oke. Selama kamu tidak membunuhku, aku akan segera membawamu ke sana. Penjaga itu segera berbalik dan berlari ke dalam mansion, ketakutan setengah mati. Fatsou tersenyum dingin dan melangkah ke gerbang keluarga Sia. Dia mengikuti penjaga itu dengan tidak tergesa-gesa. Qin Feiyang dan yang lainnya saling tersenyum dan mengikuti. Mereka benar-benar menerobos masuk secara terbuka. Kerumunan di depan gerbang melihat ke belakang Qin Feiyang dan yang lainnya. Mereka semua tercengang. Siapa mereka? Bagaimana mereka bisa begitu berani? Saya belum pernah melihat atau mendengar tentang mereka. Tetapi satu hal yang pasti. Mereka tidak akan memiliki akhir yang baik. Benar. Di kota ini, bahkan keluarga Mo, keluarga Yuan, dan keluarga He, yang sama terkenalnya dengan keluarga Sia, tidak berani menerobos masuk ke dalam keluarga Sia. Kerumunan berdiskusi dengan penuh semangat. Untuk sesaat, tempat itu menjadi gempar. Di rumah besar. Siapa kamu? Berhenti di sana. Di koridor yang panjang, lebih dari sepuluh penjaga keluarga Sia berdiri di depan Qin Feiyang dan yang lainnya. Masing-masing tampak garang. Mati. Fatso tidak berkata apa-apa dan langsung menyerang. Battle key-nya melonjak seperti gelombang pasang. Kemanapun ia pergi, daging dan darah berceceran dan jeritan terdengar. Tidak ada seorang pun yang masih hidup. Ketika dia melihat itu, penjaga yang memimpin jalan menjadi ketakutan dan jatuh ke tanah. Kekuatan yang luar biasa. Metode yang sangat kejam. Siapa penjahat ini? Fatso mengerutkan kening dan berkata, jika kamu tidak bangun, kamu akan bersatu kembali dengan mereka. Penjaga itu bergidik dan buru-buru bangkit. Dia berlari ke taman dan mengikuti jalan kecil. Keluarga Xia dijaga ketat. Pada dasarnya, ada seorang penjaga setiap tiga langkah dan seorang penjaga setiap tujuh langkah. Namun, semua penjaga itu dibunuh tanpa ampun oleh Fatso. Sepanjang jalan, tanah dipenuhi mayat. Darah mewarnai taman dan tanah menjadi merah. Udara juga dipenuhi bau darah yang menyengat. Seolah-olah tempat itu telah berubah menjadi neraka. Cepat, cepat, cepat. Beritahu kepala keluarga dan para tetua. Ketika para penjaga di kejauhan melihat Fatso membunuh ke segala arah seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya, ekspresi mereka berubah dan mereka melarikan diri dengan panik. Beraninya kamu. Tiba-tiba, raungan keras terdengar. Seorang lelaki tua berpakaian hitam bergegas keluar dari ola dan berdiri di udara. Dia berteriak, Saya kepala pelayan keluarga sia. Jika Anda tidak ingin mati, segera menyerah. Seekor anak ayam kecil berani melompat keluar. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Fatso mencibir. Tanpa melihat, dia melambaikan tangannya dan pertempuran naga hitam ki melonjak ke langit. Ah! Orang tua berbaju hitam itu langsung berlumuran darah. Apa? Bahkan kepala pelayannya terbunuh. Melihat itu. Entah itu penjaga keluarga sia atau para pelayan, mereka tidak bisa menahan perasaan merinding. Mereka sangat ketakutan. Seberapa jauh itu? Fatso mengerutkan kening dan sedikit tidak sabar. Penjaga itu buru-buru berkata, Setelah keluar dari taman ini dan melewati hutan bambu kecil, kita akan mencapai danau hati yang mabuk tempat Tuhan muda berada. Danau hati yang mabuk. Cahaya dingin muncul di mata Fatso. Dalam sekejap mata, gelombang betelki menyapu seperti pisau tajam dan langsung memotong leher penjaga itu. Darah berceceran tiga kaki di tempat. Suara mendesing. Setelah itu, Fatso menginjak kembali ke satu langkah dan membantai dengan gila-gilaan di sepanjang jalan. Qin Fei Yang dan yang lainnya mengikuti di belakangnya dan hanya diam menyaksikan adegan ini. Tidak lama kemudian, mereka melewati hutan bambu kecil dan berhenti di depan sebuah danau yang tingginya sekitar seratus kaki. Danau itu sangat tenang. Air danau itu sangat jernih. Di seberang pantai, ada loteng kecil yang indah. Samar-samar, teriakan minta tolong tak berdaya terdengar dari loteng. Suara mendesing. Fatso melompat dan langsung mendarat di seberang danau. Dia menendang pintu loteng dan masuk. Siapa kamu? Beraninya kamu merusak kebaikanku. Apakah kamu ingin mati? Langsung. Teriakan marah terdengar di loteng. Ah. Namun sebelum suara itu meredah, diiringi jeritan, seorang anak laki-laki berumur 15 atau 16 tahun dengan pantat telanjang terbang keluar jendela di lantai dua dan jatuh ke dalam danau dengan bunyi gedebuk. Setelah beberapa saat, Fatso juga terbang keluar dari loteng bersama seorang gadis dan mendarat di samping Kinfei Yang dan yang lainnya. Kinfei Yang dan yang lainnya memandang gadis itu. Gadis ini tingginya sekitar 1,65 meter. Kulitnya halus dan putih dan sosoknya mungil dan indah. Dia memang sedikit cantik. Saat ini, ada beberapa bekas telapak tangan berwarna merah darah di kedua sisi pipinya. Matanya berkaca-kaca dan dia tampak menyedihkan. Ketika dia melihat Kinfei Yang dan yang lainnya, dia juga tampak ketakutan. Gadis kecil yang malang. Si Tuhai menghela nafas. Kinfei Yang mengerutkan kening dan menatap Fatso dan bertanya, apakah dia? Tidak. Saat aku masuk, bajingan kecil itu baru saja melepas celananya dan langsung diusir olehku. Fatso mencibir. Itu bagus. Kinfei Yang menghela nafas lega. Dia menatap gadis itu dan berkata sambil tersenyum, Gadis kecil, jangan takut. Kami semua di sini untuk menyelamatkanmu. Tampaknya terpengaruh oleh senyuman di wajah Kinfei Yang, gadis itu menjadi tenang dan bertanya dengan takut-takut, di mana kakekku. Dia di luar. Ayo, aku akan mengantarmu ke sana. Kinfei Yang mengulurkan tangannya. Gadis itu menatap Fatso. Tidak peduli siapa yang menghadapi situasi seperti itu, mereka secara tidak sadar akan mempercayai orang yang menyelamatkan mereka. Dan sebelumnya, Fatso lah yang menyelamatkannya, jadi dia lebih mempercayai Fatso. Fatso menurunkan gadis itu, mengusap kepalanya, dan berkata sambil tersenyum, Dia bosku. Dia tidak akan menyakitimu. Oke. Gadis itu menganggup dan berjalan ke sisi Kinfei Yang. Kamu bajingan, jangan pernah berpikir untuk pergi. Tapi saat ini, raungan bingung dan jengkel terdengar dari seberang danau. Begitu dia mendengar suara ini, gadis itu sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia segera bersembunyi di balik Kinfei Yang dan yang lainnya, tubuh kurusnya gemetar. Kinfei Yang dan yang lainnya juga melihat ke atas dan melihat bahwa anak laki-laki yang jatuh ke danau telah naik ke darat. Saat ini, dia sedang berdiri di tepi pantai, menatap mereka dengan kebencian. Dia tidak menyadari bahwa dia masih telanjang. Wolfking tertawa dan berkata, Bukankah sebaiknya kamu memakai celanamu dulu lalu mengancam kami? Hah. Anak laki-laki itu tercengang. Dia menunduk dan wajahnya tiba-tiba berubah. Dia buru-buru berbalik dan berlari ke loteng. Jangan memakainya, kamu akan segera mati. Fadso mencibir, maju selangkah, mendarat di belakang anak laki-laki itu, meraih lengan anak laki-laki itu, dan langsung memelintirnya seperti anak ayam kecil. Anak laki-laki itu berseru dan meraung. Fadso sialan, tahukah kamu siapa aku? Tahukah Anda konsekuensi menyinggung perasaan saya? Kamu bahkan belum menumbuhkan rambutmu, dan kamu berani mengancam tuan gemuk. Fadso menamparkan wajahnya. Anak laki-laki itu tiba-tiba memuntahkan darah dan separuh wajahnya membengkak. Turunkan anakku. Saat ini, raungan menggelegar meledak. Mengikuti dengan cermat. Seorang pria parubaya mengenakan juba ungu menerobos udara dan berdiri di atas danau, menatap Fadso dengan marah. Anak laki-laki itu buru-buru berteriak, ayah, cepat bunuh dia. Jelas sekali. Orang ini adalah Patriar keluarga Sia. Diam. Fadso dengan dingin berteriak, dan menamparkan wajah anak itu lagi, menyebabkan dia melihat bintang. Patriar Sia mengepalkan tinjunya dan berkata kata demi kata, sudah kubilang padamu untuk menurunkannya, apakah kamu tidak mendengarku? Bagaimana jika tuan gemuk tidak melepaskannya? Fadso tertawa dengan nada menghina. Patriar Sia berkata dengan tegas, apakah kamu melepaskannya atau tidak, kamu akan mati hari ini. Jadi seperti itu. Karena cepat atau lambat aku akan mati, sebaiknya aku membunuhnya dan membiarkan dia menemaniku dalam kematian. Fadso tertawa dan meraih leher bocah itu. Dengan diremas, bocah itu langsung tercekik. Ayah, selamatkan aku. Dia mengulurkan tangannya dan berjuang mati-matian, meminta bantuan. Pada saat yang sama. Terima kasih telah menonton!